JUBAH HITAM BENAR-BENAR KETAKUTAN JUBAH HITAM BENAR-BENAR KETAKUTAN SEKARANG Apa yang dia pikir telah dia lakukan sangat rahasia, tapi dia tidak punya tempat untuk bersembunyi di depan Yue Siong. Bagaimana Black Robe tidak panik? Melihat Yue Siong, jubah hitam buru-buru memohon. Senior, ini. Wang Chen mau tidak mau melihat ke arah Yue Siong dan memohon jubah hitam. Baiklah, aku tidak bilang aku ingin menyalahkanmu atas apapun. Anda telah melakukannya dengan baik tahun ini. Mendengar permohonan Wang Chen, Yue Siong menganggup dan berkata pada jubah hitam sambil tersenyum. Fiuh! Jubah hitam menghela nafas lega ketika Yue Siong tidak melanjutkan masalah ini. Dia telah merebut kembali nyawanya dari tangan Raja Nraka. Dia tidak punya pilihan. Black Robe tidak punya pilihan selain panik saat menghadapi Yue Siong. Hidupnya ada di tangan orang lain. Orang lain bisa menghancurkannya dengan satu pikiran. Apalagi yang bisa dikatakan jubah hitam. Bertingkahlah seperti pengecut. Dia tidak punya pilihan. Inilah yang harus aku lakukan. He he. Jawab jubah hitam dengan rendah hati. Senior, saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih atas bimbingan Anda saat itu. Melihat Yue Siong tidak melanjutkan masalah ini, Wang Chen buru-buru berkata kepada Yue Siong. Jika bukan karena nasihat Yue Siong, Wang Chen tidak akan memperoleh pemahaman baru tentang lima elemen dalam waktu sesingkat itu. Dapat dikatakan bahwa nasihat Yue Siong menghemat banyak tenaga dan waktu Wang Chen. Wang Chen tidak akan pernah melupakan bantuan ini. Ini hanya masalah kecil. Meskipun saya tidak memberitahu Anda tentang hal ini, orang lain akan memberitahu Anda. Yue Siong melambaikan tangannya sebagai tanggapan atas rasa terima kasih Wang Chen. Lalu, dia memandang Wang Chen dengan penuh minat. Aku khawatir kamu tidak datang menemui lelaki tua ini hanya untuk masalah ini, kan? Apakah karena jubah hitam? Senyuman Yue Siong melebar saat dia berbicara. Bagaimana mungkin Yue Siong tidak tahu apa yang diinginkan Wang Chen ketika jubah hitam berjalan mendekat? Sudah kuduga, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu, senior. Kali ini, aku membawa jubah hitam. Saya yakin senior tahu mengapa kita ada di sini. Beni yang ditanam senior di tubuh jubah hitam, saya bertanya-tanya, apakah nyaman untuk mengeluarkannya? Wang Chen bertanya dengan hati-hati saat pria berjubah hitam itu memasang ekspresi gugup di wajahnya. Keluarkan segelnya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yue Siong memandang Black Robe dan terdiam. Keheningan membuat jantung Black Robe berdegup kencang. Pada saat ini, bagi Black Robe, waktu terasa berjalan seperti satu tahun. Waktu itu, kamu bilang seratus tahun. Sudah berapa tahun, Anda akan mengambil benihnya sekarang? Setelah hening lama, Yue Siong bertanya pada jubah hitam. Ini. Kata-kata Yue Siong membuat wajah Black Robe menjadi pahit. Ya. Saat itu, dia mengatakan seratus tahun. Jubah hitam juga mengira itu akan memakan waktu seratus tahun. Namun, dia tidak menyangka Wang Chen akan bergerak terlalu cepat dan berkembang terlalu cepat. Ini adalah sesuatu yang orang lain tidak dapat capai dalam seratus tahun, namun Wang Chen telah melakukannya hanya dalam berapa tahun. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh jubah hitam, bukan. Mungkinkah dia benar-benar harus menunggu seratus tahun sebelum bisa melepas segelnya? Jubah hitam mengeluh tanpa henti. Jika, jika tidak nyaman bagi senior, maka kita bisa membicarakannya nanti. He he, he he. Kata jubah hitam sambil tertawa kering. Tidak ada jalan lain menghadapi Yue Siong yang tak terduga, apalagi yang bisa dilakukan Black Robe selain menyerah. Senior, waktu itu kamu bilang seratus tahun. Namun, di tahun-tahun ini, saya yakin senior telah melihat perkembangan kami. Selama bertahun-tahun, jubah hitam juga telah melewati api dan air. Sekarang, dia juga telah melangkah ke alam dewa surgawi, jadi menurutku sudah waktunya. Saya ingin tahu apakah senior. Melihat ekspresi pahit Black Robe, Wang Chen menghela nafas dan memohon atas namanya. Jika dia kembali dengan kecewa, siapa yang tahu berapa lama Black Robe akan tertekan. Wang Chen tahu apa yang dipikirkan jubah hitam. Black Robe tidak ingin mengkhianatinya atau meninggalkan keluarga Wang. Bahkan jika segelnya dilepas, Wang Chen yakin hubungan antara dia dan jubah hitam akan tetap sama. Mungkin lebih jauh lagi. Adapun keinginan melepas segelnya, itu hanya efek psikologis. Jika dia bisa membantu, dia akan melakukannya. Sejak dia membawa jubah hitam ke sini, Wang Chen tentu saja berharap untuk kembali dengan sukses. Ya, apa yang kamu katakan tidak salah. Saat itu, saya juga berpikir bahwa Anda memerlukan banyak waktu untuk mencapai ketinggian saat ini. Namun, tampaknya dunia tidak dapat diprediksi. Siapa sangka Anda akan berkembang begitu pesat di tahun-tahun ini? Kata-kata Wang Chen membuat Yue Xiong menghela nafas dengan emosi. Baik, jubah hitam, karena kinerja bagusmu selama ini, dan karena Tuhanmu memohon padamu, aku akan mengambil kembali benih itu. Kata Yue Xiong. Senior, sungguh. Haha, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Di masa depan, jika senior memiliki instruksi, Black Robe akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika aku harus mati dengan cara yang mengerikan, aku tidak akan ragu. Melihat Yue Xiong setuju untuk membantunya melepaskan segelnya, jubah hitam sangat gembira. Dia sudah lama menunggu hari ini. Black Robe tidak tahu sudah berapa kali dia memimpikannya pemandangan seperti itu. Sekarang, apakah mimpinya akan menjadi kenyataan? Bagaimana mungkin Black Robe tidak bersemangat? Namun, saya tidak bisa memberikan Anda manfaat yang saya janjikan saat itu. Saat itu, saya mengatakan bahwa jika Anda membantu Wang Chen selama 100 tahun, saya akan melepas segelnya dan memberi Anda kesempatan untuk melangkah ke tingkat Dewa Langit. Tapi sekarang, sepertinya saya tidak perlu memberi Anda kesempatan ini. Yue Xiong melirik Black Robe yang bersemangat dan berkata dengan tenang. Black Robe telah mendapatkan kesempatan yang disebutkan senior. Jika bukan karena mengikuti Sang Master, sulit untuk mengatakan apakah jubah hitam akan hidup atau mati. Bagaimana dia bisa memasuki level Dewa Langit? Bahkan saat ini, keluarga Hanlah yang memberiku kesempatan, keluarga Wang dan keluarga Zan yang memberiku sumber daya dalam jumlah besar, dan guru yang memberikan kondisi yang cukup bagiku untuk memasuki level Dewa Langit. Ini sudah menjadi kesempatan keberuntunganku. Black Robe tidak lagi peduli dengan kata-kata Yue Xiong. Peluang untuk memasuki level Dewa Surga. Tak perlu dikatakan lagi, ini sangat menggoda bagi seniman bela diri manapun. Saat itu, jubah hitam benar-benar tergoda. Namun, dengan mengikuti Wang Chen, dia memperoleh peluang yang lebih besar, bukan? Sekarang dia telah memasuki level Dewa Langit, jubah hitam tentu saja tidak membutuhkan kesempatan ini. Hmm, tidak buruk. Mentalitas Anda tidak buruk. Namun, karena saya tidak bisa memberi Anda kesempatan itu, tentu saja saya akan menebusnya. Bagaimana kalau begini, kamu tetap di sini. Setelah beberapa waktu, saya akan mengajak Anda jalan-jalan. Mungkin, itu mungkin untuk membantu Anda menaikkan satu atau dua level Dewa Langit. Yue Xiong berkata dengan suara rendah. Terima kasih, senior. Tawaran Yue Xiong membuat wajah Black Robe bersinar. Ini adalah berkah dari surga. Klan Xiong dapat membantunya meningkatkan kekuatannya. Bukankah ini merupakan berkah dari surga? Orang harus tahu bahwa jubah hitam tidak pernah mengharapkan hal ini. Mampu melepas segel dalam perjalanan ini adalah kepuasan terbesar bagi jubah hitam. Sekarang, ada hadiah tambahan. Hal ini membuat jubah hitam sangat bersemangat. Baiklah, itu dia. Nak, orang ini akan tinggal bersamaku selama beberapa hari. Saya akan membantunya melepas segelnya. Kalau begitu, aku akan mengajaknya jalan-jalan. Jika ada urusan lain yang harus diselesaikan, Anda dapat meninggalkan klan Xiong Yue terlebih dahulu. Di masa depan, saya secara alami akan memintanya untuk menemukan Anda. Melihat jubah hitam tidak keberatan, Yue Xiong memandang Wang Chen dan berkata. Terserah kamu, senior. Jubah hitam punya peluang. Tentu saja ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Wang Chen tidak akan menghentikannya. Tentu saja, Wang Chen akan sepenuhnya mendukung masalah ini. Hmm, tapi, nak, sekarang setelah Anda mencapai level Anda, klan Xiong Yue tidak dapat lagi memberi Anda kesempatan untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Anda harus mengandalkan diri sendiri di masa depan. Namun, saya akan membantu Anda mempersiapkan beberapa hal. Saya tahu Anda ingin memasuki negeri tulang kering. Saya juga akan menceritakan beberapa hal yang terjadi di negeri tulang kering. Ini juga merupakan bentuk kompensasi dari klan Xiong Yue. Setelah menyelesaikan masalah jubah hitam, Yue Xiong memandang Wang Chen dan menghela nafas. Senior, tolong bicara. Ekspresi Wang Chen berubah serius. Kemarin, wanita tua itu berkata bahwa dia akan memberitahunya tentang negeri tulang kering sebelum dia pergi. Sekarang sepertinya Yue Xiong lah yang memberitahunya tentang hal itu. Rahasia negeri tulang kering. Tentang negeri tulang kering. Tentang apa itu tadi? Wang Chen mendengarkan. Kamu harus mengetahui beberapa hal tentang negeri tulang kering. Itu adalah kuburan peninggalan era primordial. Itu diisi dengan tulang kering, dan banyak sekali ahli yang dimakamkan di sana. Saya yakin Anda juga mengetahui beberapa hal tentang negeri tulang kering. Gadis kecil di sampingmu berasal dari negeri tulang layu. Saya yakin dia telah memberitahu Anda semua yang dia ketahui. Saya tidak akan mengulanginya. Ada pun Zan Wangu. Tapi aku ingin memberitahumu. Apa yang Anda anggap sebagai Zan Wangu bukanlah hal yang sebenarnya. Anda harus mengingat hal ini. Juga, tanah para dewa yang terkubur. Tahukah Anda kalau tempat ini juga disebut tanah para dewa yang terkubur. Yue Xiong memandang Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Apa? Mata Wang Chen membelalak saat mendengar kata-kata Yue Xiong. Tanah tulang kering, tanah para dewa yang terkubur, tanah para dewa yang terkubur. Ini sulit dipercaya oleh Wang Chen. Dan senior Zan Wangu. Raksasa yang dia pikirkan bukanlah senior Zan Wangu. Apa yang sedang terjadi? Zan Wangu. Dia hanya meninggalkan secuil jiwanya di tubuh raksasa itu. Ada pun Zan Wangu yang asli. Keluarga Zan pasti mengira dia telah meninggal. Tapi menurutku bukan itu masalahnya. Paling tidak, keluarga Star Moon tidak bisa mengetahui lintasan hidup Zan Wangu. Apakah dia mati? Keluarga Star Moon tidak tahu. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam berhubungan dengan Zan Wangu. Namun, kamu bisa pergi dan mengambil sisa jiwa itu. Itu adalah sesuatu yang harus Anda lakukan. Jangan tanya saya secara spesifik. Ini adalah hasil ramalan generasi Sing dari keluarga Star Moon. Hanya ini yang saya tahu. Hanya ini yang mereka tahu. Lebih banyak lagi yang bergantung pada Anda untuk mengungkapnya. Mungkin Anda akan mengetahui segalanya setelah menyatu dengan gumpalan jiwa terakhir itu. Ada pun tanah para dewa yang terkubur, hehehe, kalian belum tahu. Tapi tanah tulang kering tidak sekedar mengubur ahlinya saja. Masih banyak lagi yang merupakan dewa surgawi dan bahkan raja dewa. Tentu saja, ini mungkin belum cukup untuk membuat negeri tulang kering begitu terkenal. Keluarga Star Moon tahu sedikit tentang hal itu. Dikatakan bahwa dewa sejati bersemayam di negeri tulang kering. Yue Xiong berkata perlahan sambil melihat Wang Chen yang terkejut. Dia tidak berbicara dengan cepat, suaranya juga tidak nyaring. 3.532 Kata-kata Yue Xiong tidak diragukan lagi mengejutkan. Pada saat ini, kata-kata Yue Xiong memicu gelombang besar di hati Wang Chen. Bertarung melawan dewa kuno senior mungkin bukan akhir dari segalanya. Dewa sejati ada di negeri tulang kering. Ini adalah satu-satunya dua pemikiran di benak Wang Chen. Bukankah dewa sejati sudah mati? Mungkinkah dia dimakamkan di tanah tulang kering? Itulah sebabnya disebut tanah para dewa yang terkubur. Setelah hening lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, menatap Yue Xiong, dan bertanya dengan hati-hati. Ya, dewa sejati dimakamkan di negeri tulang kering. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa itu ada hubungannya dengan raksasa itu. Yue Xiong berkata dengan suara yang dalam. Mungkin aku tahu di mana dia dikuburkan. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Wang Chen mengingat kata-kata Xiao Yun. Inti dari negeri tulang kering, di bawah perlindungan raksasa, sepertinya menyembunyikan beberapa rahasia dan harta karun. Mungkinkah itu tempat di mana dewa sejati dikuburkan? Wang Chen menyipitkan matanya. Tidak masalah apakah apa yang kamu pikirkan itu benar atau tidak. Anda harus mencari tahu sendiri. Namun negeri tulang kering memang berbahaya. Seluruh provinsi Ling telah berubah menjadi neraka. Kita bisa melihat betapa kuatnya negeri tulang kering. Jika Anda ingin masuk jauh ke negeri tulang layu sendirian, saya khawatir ini akan sangat sulit. Jika waktunya tiba, aku akan pergi bersamamu. Kata Yue Xiong di saat yang tepat. Terima kasih, senior. Wang Chen bersyukur Yue Xiong bersedia membantunya memasuki negeri tulang kering. Saat ini, lahan tulang layu jelas merupakan tempat yang sangat berbahaya. Bahkan seseorang yang tak terduga seperti Yue Xiong mungkin tidak bisa melarikan diri tanpa cedera. Apalagi mereka ditakdirkan untuk menghadapi raksasa itu. Fakta bahwa Yue Xiong bersedia membantu dalam keadaan seperti itu sangat berarti. Ini merupakan bantuan yang sangat, sangat besar. Kamu tidak harus bersikap sopan. Klan Star Moon dapat memberi tahu Anda. Itu saja. Namun, saya yakin ini akan sangat membantu Anda. Ini akan memberi tahu Anda bahwa negeri tulang kering tidak sesederhana kelihatannya. Selanjutnya saya akan bersiap memasuki negeri tulang kering. Anda tidak perlu khawatir. Jika waktunya tepat, secara alami saya akan pergi dan menemukan Anda. Namun, sebelum saya pergi mencari Anda, saya harap Anda tidak gegabu memasuki negeri tulang layu. Yue Xiong mengingatkan dengan sungguh-sungguh mengerti. Wang Chen dengan cepat menjawab. Momo-ngomong, senior, apakah kamu kenal Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan? Wang Chen tiba-tiba teringat pada Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan. Dia tidak bisa tidak bertanya. Kedua orang ini juga terkait erat dengan masalah Dewa Sejati. Apakah klan Xing Yue mengetahui latar belakang mereka? Aku kenal dua orang yang kamu sebutkan. Namun, kamu melewatkan satu orang. Dia juga seseorang yang kamu kenal. Qi Mei. Yue Xiong tersenyum. Senior, kamu tahu? Wang Chen sangat terkejut. Ya, bisa dibilang Anda mengetahuinya. Ketiganya bisa dianggap ahli era primordial. Dia awalnya adalah pengikut Dewa Sejati. Dikatakan bahwa mereka bertiga telah menerima nikmat yang besar dari Dewa Sejati. Namun, mereka baru saja mengikuti Dewa Sejati ketika Dewa Sejati telah jatuh. Oleh karena itu, mereka bertiga tidak banyak berhubungan dengan Dewa Sejati. Saat Dewa Sejati jatuh, ketiganya menghilang tanpa jejak. Hanya beberapa tahun kemudian mereka muncul kembali. Setiap kali pewaris Dewa Sejati muncul, mereka bisa terlihat. Apalagi ketiganya sepertinya memiliki metode budidaya khusus. Mungkin mereka juga orang-orang dengan ketekunan yang tinggi, memilih untuk berkultivasi kembali setiap saat. Singkatnya, mereka bisa muncul di ruang manapun. Terlebih lagi, kekuatan mereka luar biasa di ruang itu. Dari situasi saat ini, sepertinya mereka membantu pewaris Dewa Sejati untuk menerima warisan Dewa Sejati dan mendapatkan kembali kemuliaan Dewa Sejati. Namun, bagaimana dengan kebenarannya? Aku tidak tahu. Kudengar Zan Wangu dulunya cukup dekat dengan mereka. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Kalau kamu, dari yang aku tahu, kamu juga cukup dekat dengan mereka, kan? Jangan mempunyai niat untuk menyakiti orang lain, tapi waspadalah terhadap mereka. Anda harus mengingat hal ini. Yang terbaik adalah memberikan kelonggaran dalam segala hal. Yue Xiong mengerutkan kening dan berkata. Sejujurnya, klan Sing Yue tahu tentang ketiga wanita itu. Namun, hanya ada sedikit hal yang dapat dipelajari dari mereka. Benar, tampaknya mereka juga memiliki kekuatan besar yang beroperasi dalam kegelapan. Namun, menurutku mereka ada di pihakmu untuk saat ini. Itu karena mereka juga cukup memusuhi Gunung Sainte. Bagaimanapun juga, Gunung Sainte telah mengkhianati Dewa Sejati. Sebagai pengikut Dewa Sejati yang tersisa, mereka tidak akan menyerah. Anda dapat menggunakan ini untuk keuntungan Anda. Yue Xiong menambahkan. Apakah begitu? Mendengar perkataan Yue Xiong, Wang Chen tidak mengerti. Tidak banyak petunjuk dan informasi. Namun, itu jauh lebih baik dari apa yang dia ketahui di awal. Kalau begitu, apakah senior tahu tentang Zilan? Memikirkan tentang Zilan, Wang Chen tidak bisa menahan sakit kepala. Aku tahu, gadis kecil Sing Ye itu juga memberitahuku tentang situasinya. Namun, tidak ada yang bisa kulakukan. Klan Sing Yueku juga tidak bisa membantu gadis kecil itu. Semuanya hanya bisa bergantung padanya. Semuanya hanya bisa bergantung pada Anda. Kecuali yang mulia Laut Selatan meninggal. Atau dia menyerah secara sukarela. Kalau tidak, aku khawatir ada belenggu misterius di tubuh gadis kecil itu, dan tidak ada yang bisa mematahkannya. Tentu saja, jika Anda bisa melangkah ke puncak Dewa Sejati, Anda tentu bisa melakukannya dengan mudah. Kata Yue Xiong. Sayang sekali. Wang Chen tersenyum pahit. Baiklah. Nak, kamu tahu apa yang perlu kamu ketahui. Seharusnya tidak ada pertanyaan lagi sekarang, bukan? Sing Ye ku masih menunggumu di luar. Jika kamu tidak keluar, gadis kecil itu akan menimbulkan masalah bagiku. Melihat Wang Chen yang diam, Yue Xiong bercanda. Batuk, batuk, batuk. Menyebutkan Sing Ye, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Gadis kecil itu pergi dan kembali. Menunggunya di luar. Hal ini membuat Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Namun, dia tetap tersentuh. Kalau dipikir-pikir, gadis kecil ini khawatir dia akan membuat marah senior Yue Xiong secara tidak sengaja, atau senior Yue Xiong tidak mau membantu jubah hitam, jadi dia menunggunya di luar untuk membantu, bukan? Ini membuat Wang Chen menghela nafas. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Junior ini tahu apa yang harus dilakukan. Kalau begitu, junior ini yang akan bergerak lebih dulu. Jubah hitam masih membutuhkan bimbingan senior. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menarik kembali pikirannya dan berkata kepada Yue Xiong. Pergi, selama Anda tahu apa yang harus dilakukan. Ingat, Anda tidak boleh terlalu terburu-buru. Yue Xiong menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata. Iya, Wang Chen mengangguk. Saat suaranya jatuh, Wang Chen berbalik dan berjalan keluar gua. Kakak Wang Chen, bagaimana kabarnya? Apakah kakek leluhur mengganggumu? Ketika Wang Chen kembali keluar gunung, Sing Ye, yang telah lama menunggu di sini, langsung bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja, semuanya lebih baik dari yang saya bayangkan. Menghadapi kekhawatiran Sing Ye, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Ayo, kita harus kembali. Segera setelah itu, Wang Chen menepuk kepala gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum. Di bawah pimpinan Sing Ye, keduanya kemudian berjalan menuju klan Sing Yue. Iya Tuhan, apakah kamu mendengarnya? Raja yang sale telah jatuh. Iya, klan Zhan mengirimkan berita bahwa Raja Dewa Gunung Sainte telah dibunuh oleh Wang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen, penerus Dewa Sejati, kepala klan Zhan dan klan Wang. Dia benar-benar membunuh Raja Yang Saleh. Raja Gunung Sainte yang saleh telah dibunuh oleh Wang Chen. Bagaimana ini mungkin? Ini sudah berakhir. Kali ini dunia benar-benar akan berubah. Sudah berapa tahun sejak Raja Yang Saleh jatuh. Raja Yang Saleh. Ini sudah merupakan eksistensi tertinggi. Namun Wang Chen bahkan dapat membunuh Raja Yang Saleh. Betapa kuatnya dia. Ini menantang surga. Ini benar-benar menantang surga. Ketika Wang Chen masih berada di klan Xingyue, seluruh medan perang tertinggi sudah berada dalam kekacauan. Di bawah hasutan Wang Chen dan penyebaran klan Zhan yang disengaja, berita bahwa Raja Dewa Gunung Sainte telah dibunuh oleh Wang Chen menyapu seluruh medan perang tertinggi baga ikan angin. Seluruh medan perang tertinggi sekali lagi berada dalam kekacauan. Raja Yang Saleh. Apa maksudnya ini? Semua orang sudah jelas. Klan manapun, jika ada Raja Yang Saleh yang memegang benteng, itu adalah klan besar. Bahkan jika seluruh klan hanya memiliki satu Raja Yang Saleh, itu masih bisa disebut klan besar. Raja Yang Saleh mewakili segalanya. Dan sekarang, Raja Yang Saleh telah jatuh. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di medan perang tertinggi selama ratusan, atau bahkan ribuan tahun, bukan? Untuk sesaat, terjadi keributan. Sehubungan dengan Wang Chen, semua orang sekali lagi memiliki pemahaman yang lebih dalam. Wang Chen ini memang tak terkalahkan. Sehubungan dengan klan Zhan dan keluarga Wang, semua orang sekali lagi memiliki pemahaman baru. Keluarga Wang dan klan Zhan tidak bisa dianggap enteng. Terutama klan Zhan, yang sekali lagi memulai jalan kejayaan. Saya mendengar bahwa Gunung Sainte memiliki Raja Yang Saleh lainnya. Dia juga menghilang tanpa jejak. Iya, aku juga mendengarnya. Namun, itu bukanlah Raja Dewa Gunung Sainte, melainkan Pavilion Pembantayan Naga. Saat ini, Pavilion Pembantayan Naga dan Gunung Sainte sangat dekat. Raja Ketuhanan dari Pavilion Pembantayan Naga. Apakah dia adalah Raja Ketuhanan yang membalas dendam pada klan Mo beberapa waktu lalu? Dia benar-benar menghilang juga. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah dia mengalami kemalangan juga? Siapa yang melakukannya? Klan Mo. Tampaknya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bukan. Lalu siapa itu? Mungkinkah itu klan San juga? Mungkinkah itu Wang Chen juga? Saat berita kematian Haoping menyebabkan keributan, berita eksplosif lainnya dirilis berdasarkan rencana yang disengaja klan Xingyue. Raja Dewa dari Pavilion Pembantayan Naga menghilang. Mereka tidak menyebutkan bahwa dia dipenjara oleh klan Xingyue. Namun, kata, menghilang, sudah cukup untuk memberikan banyak ruang bagi orang untuk berimajinasi. Dalam beberapa hari singkat, dua raja yang saleh menghilang dan mati satu demi satu. Hal ini mendorong Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga ke jantung perjuangan. Banyak orang sedang melihat Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga. Apakah mereka akan mengatakan sesuatu? Bagaimana reaksi mereka? Namun, yang membuat orang kecewa adalah Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga tidak membantah rumor tersebut. Jelas, hal ini telah dikonfirmasi. Kali ini, masyarakat tidak bisa lagi tenang. Kematian dan lenyapnya dua God King bagaikan gelombang pasang yang mengejutkan, menyebabkan seluruh Paramount Battlefield gemetar dan merasa tidak nyaman. Langit telah berubah, badai akan datang. Melihat dunia yang kacau ini, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kematian dan lenyapnya dua raja yang saleh sudah cukup untuk mengubah dunia. Bisakah Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga tetap diam kali ini? Seperti apa balas dendam mereka selanjutnya? Tidak banyak waktu tersisa sebelum pertempuran besar dimulai. 3.533 Apakah kamu yakin tablet kehidupan Hao Ping sudah mati? Saat seluruh medan perang sedang gempar, suasana di pagoda Dewa Gunung Sainte sangat suram. Sekali lagi, semua anggota inti Gunung Sainte berkumpul di sini. Sudah berapa tahun sejak Gunung Sainte mengalami pemandangan seperti itu. Namun, hal itu terjadi dua kali berturut-turut selama kurun waktu tersebut. Pertama kali ketika keluarga Teng dimusnahkan belum lama ini. Dan hari ini, mereka berkumpul lagi di satu tempat. Wajah pemimpin suci menjadi gelap saat dia melihat semua orang yang hadir. Melompat-lompat, salah satu murid yang paling dibanggakan oleh pemimpin suci, seorang murid yang telah melangkah ke tingkat raja yang saleh. Sesuatu telah terjadi pada murid seperti itu. Pemimpin suci tidak bisa tetap tenang. Tablet kehidupan Lord Hao Ping sudah mati, dan kilaunya telah hilang. Itu telah berubah menjadi tablet biok biasa. Saya takut. Seorang pria parubaya yang bertanggung jawab atas tablet kehidupan berkata dengan takut-takut. Wow! Mengikuti kata-kata pria parubaya itu, kerumunan menjadi gempar. Bagaimana mungkin? Bukankah kakak senior Hao Ping pergi untuk membunuh Wang Chen? Apakah dia benar-benar dibunuh oleh Wang Chen? Sialan! Itu tidak mungkin. Meskipun Wang Chen kuat, dia tidak sekuat raja yang saleh. Mungkinkah ada kultifator kuat yang diam-diam bergerak? Sesuatu terjadi pada kakak senior Hao Ping. Ini. Semua orang dari Gunung Sainte tidak percaya. Meskipun mereka yakin telah terjadi sesuatu pada Hao Ping, mereka tidak percaya bahwa Wang Chen bertanggung jawab atas kematian Hao Ping. Bagaimana seseorang yang baru saja menjadi dewa surgawi beberapa tahun yang lalu bisa mencapai tingkat yang begitu kuat? Mustahil. Saya pikir kemungkinan besar seseorang dari keluarga San akan pindah. Bukankah keluarga Zan dikabarkan memiliki raja yang saleh? Ya, ada seorang raja yang saleh bernama Zan Yunpeng beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, ia menghilang selama beberapa ratus tahun. Kami semua mengira ada sesuatu yang terjadi padanya. Sepertinya dia masih ada. Lalu, seseorang memikirkan Zan Yunpeng. Zan Yunpeng dari keluarga Zan adalah seorang tokoh terkenal beberapa ratus tahun yang lalu. Raja yang saleh dari keluarga Zan. Banyak orang mengira itulah Zan Yunpeng. Bukan tidak mungkin. Mendengar diskusi orang banyak, dewa suci mendengus. Zan Yunpeng. Berengsek. Memikirkan Zan Yunpeng, pemimpin suci mengertakkan gigi. Coba lihat, siapa yang melakukan ini? Saya ingin tahu. Jika itu Zan Yunpeng. Saya ingin tahu di mana Zan Yunpeng berada. Saya ingin membunuhnya. Penguasa suci mendengus dengan niat membunuh. Kematian Raja Dewa Gunung Sainte bukanlah masalah kecil. Jika Gunung Sainte tidak dapat membunuh pelakunya, Gunung Sainte akan kehilangan muka. Namun, kita tidak bisa bersantai di pihak Wang Chen. Bukan tidak mungkin dia melakukan ini. Sang Dewa Suci melanjutkan. Asteris merasa. Setelah mendengar kata-kata Guru Suci, banyak orang mulai kehilangan ketenangan. Tidak mungkin, kan? Ya Tuhan, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Wang Chen dapat mencapai ketinggian seperti itu hanya dalam beberapa tahun yang singkat? Tidak ada yang pernah melakukan ini sebelum atau sesudahnya. Beberapa orang bertanya dengan curiga. Tidak ada yang tak mungkin. Anda tidak tahu betapa kuatnya Wang Chen. Aku tahu. Terlebih lagi, apa yang dia maksud dengan belum pernah terjadi sebelumnya. Zan Wangu dari keluarga Zan. Adakah di antara kalian yang tahu? Putra surga yang bangga. Saat itu, dia melangkah ke level Godly Monarch hanya dalam beberapa tahun. Sang Dewa Suci mendengus. Sekelompok katak di dasar sumur. Apa yang mereka ketahui? Memikirkan Zan Wangu, bahkan setelah bertahun-tahun, penguasa Suci masih menyimpan rasa takut. Zan Wangu telah meninggalkan kesan mendalam pada pemimpin Suci. Kami mengerti. Kami pasti akan memeriksa kekuatan Wang Chen. Melihat kemarahan Dewa Suci, beberapa orang teringat pada Zan Wangu yang dirumorkan. Kali ini, tidak ada yang berani gegabuh. Wang Chen harus diselidiki. Adapun pavilion pembantaian naga, apakah Ruan Zong benar-benar menghilang? Seseorang bertanya pada Dewa Suci. Ruan Zong adalah raja ilahi lainnya yang mereka kirimkan. Ini adalah raja yang sale dari pavilion pembantaian naga. Dia benar-benar menghilang. Dia menghilang tanpa jejak. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar menghilang. Setidaknya, kita tidak bisa menghubungi pavilion pembantaian naga sekarang. Pavilion pembantaian naga sedang menyelidiki masalah ini. Tapi ku dengar tablet kehidupan Ruan Zong masih bagus. Masalah ini mungkin sedikit merepotkan. Sang Dewa Suci mengerutkan kening. Tapi kita bisa yakin bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Wang Chen. Kali ini, Dewa Suci bahkan lebih yakin lagi. Seorang raja yang sale menghilang tanpa jejak. Tablet kehidupannya bagus, tapi dia tidak bisa dihubungi. Apa maksudnya ini? Ini berarti raja yang sale ini mungkin telah dikurung. Mengurung raja yang sale hingga dia tidak bisa membalas, seberapa kuatkah itu. Wang Chen pasti tidak bisa melakukannya. Di sisi lain, itu juga berarti Wang Chen memiliki pendukung yang kuat. Setidaknya, ada seorang lelaki tua di belakang empat keluarga besar dan empat tempat suci. Terlebih lagi, kekuatan lelaki tua ini sangat menakutkan. Faktanya, Hao Ping mungkin dibunuh oleh orang tua itu. Ekspresi Tuan Suci tidak yakin. Melihat ekspresi Dewa Suci yang berubah, semua orang dari Gunung Sainte menahan emosi mereka. Apa yang dipikirkan oleh Dewa Suci, juga dipikirkan oleh orang-orang ini. Tampaknya Wang Chen dan kekuatan yang berdiri di belakang Wang Chen benar-benar lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Dua Raja Yang Saleh Kali ini, pavilion pembantaian Gunung Sainte dan naga mereka telah kehilangan dua raja yang saleh. Memikirkan hal ini, banyak orang yang menggigil. Dalam sekejap, semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Ternyata tanpa disadari, Wang Chen dan kekuatan di sekitar Wang Chen telah berkembang sedemikian rupa. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Itu benar, Raja Yang Saleh telah jatuh dan menghilang. Kami telah menjadi lelucon. Selama periode waktu ini, kekuatan luar Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga kami telah dihancurkan satu demi satu. Hanya dalam waktu singkat. Kekuatan luar yang didirikan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga selama ribuan tahun telah dihancurkan. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir hanya masalah waktu sebelum semuanya musnah. Sekarang, semua orang panik. Jika ini terus berlanjut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pavilion Gunung Sainte dan pembantaian naga kita akan menjadi lelucon. Memikirkan tentang jatuhnya dan lenyapnya para Raja Yang Saleh, memikirkan tentang situasi tidak menguntungkan yang mereka hadapi baru-baru ini, Gunung Sainte dan yang lainnya menjadi cemas. Apa yang harus mereka lakukan? Situasinya cukup tidak menguntungkan. Aku tahu semua ini. Mendengar kata-kata semua orang, Dewa Suci menghela nafas tanpa daya. Siapa sangka gunung dan sungai besar akan berakhir dalam keadaan seperti itu? Itu semua karena rencana itu. Jika bukan karena fakta bahwa rencana itu melibatkan terlalu banyak pengalaman, menyebabkan orang tua dari penguasa suci dan pavilion pembantaian naga tidak dapat melepaskan diri mereka sendiri dan berbagai raja suci tidak dapat melepaskan diri, bagaimana mereka bisa berada dalam keadaan seperti itu. Keadaan yang menyedihkan. Kini, situasi perlahan kehilangan ruang. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga menjadi semakin pasif, menyebabkan Dewa Suci merasa seperti dia menjadi gila. Ini sungguh, kemalangan tidak pernah datang sendiri. Kita tidak bisa terus berdiam diri. Mengambil nafas dalam-dalam, Dewa Suci mengertakkan gigi dan mendengus. Tapi kita tidak punya banyak ahli yang bisa kita gunakan. Empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Singyue, keluarga Tinta Phoenix, keluarga Han, keluarga Wang, sekolah Singchen, dan bahkan ras iblis dan ras binatang. Semua kekuatan ini memiliki ahli yang menahan benteng, kami. Seorang lelaki tua menghela nafas dan berkata, Saya mendapatkannya, saya sudah berdiskusi dengan orang tua pavilion pembantaian naga. Dengan kami berdua mempertahankan formasi dengan seluruh kekuatan kami, kami mungkin hampir tidak dapat melakukannya. Seperti ini, saat ini, kami masih memiliki enam ahli godly monark. Jika orang tua itu dan saya mempertahankan formasi dengan seluruh kekuatan kami, tidak akan menjadi masalah untuk menarik tiga atau empat ahli godly monark dalam waktu singkat. Rencananya bisa sedikit diperlambat, tapi kita pasti tidak bisa membiarkan mereka terus bersikap kurang ajar. Keempat raja yang sale akan berada di tempatnya dalam beberapa hari. Pada saat itu, kalian semua akan membantu keempat raja yang sale ini dengan seluruh kekuatan kalian dan memulai serangan balik. Huff! Empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga zan, keluarga wang, keluarga tinta phoenix, keluarga xingyue, sekolah xingchen, mereka seharusnya tahu betapa kuatnya aku, Gunung Sainte. Empat raja ilahi yang tidak biasa. Coba saya lihat berapa banyak energi yang harus mereka tolak. Menghadapi situasi saat ini, Dewa Suci menarik nafas dalam-dalam dan berkata langsung, Hai! Mendengar kata-kata sang penguasa suci, bahkan orang-orang dari Gunung Sainte mau tidak mau melebarkan mata mereka. Empat ahli raja yang saleh. Ini, susunan pemain yang menakutkan. Susunan pemain seperti itu mungkin cukup untuk menyapu seluruh medan perang tertinggi, bukan? Siapa yang bisa menghentikan langkah mereka? Khususnya di bawah keempat raja dewa ini, pavilion Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga pasti mampu mengeluarkan beberapa ahli raja semu dewa, ditambah sekelompok ahli dewa surgawi. Susunan pemain yang seperti itu, hanya memikirkannya saja sudah membuat orang bersemangat. Hahaha, dengan susunan pemain seperti itu, cukup untuk menghadapi Wang Chen. Huff, dengan keluarnya ahli seperti itu, keluarga San, empat keluarga hebat, empat tanah suci, kita bisa menyapu mereka. Di tengah kegembiraan, beberapa orang mau tak mau bersorak. Era Gunung Sainte akhirnya tiba. Mereka akhirnya akan mengeluarkan suara gemuruh milik mereka. Sekarang, mereka akan memulai serangan balik. Memikirkan keterkejutan yang ditimbulkan oleh empat raja ilahi yang menyerang pada saat yang sama, ini adalah sesuatu yang semua orang tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Baiklah, mengenai masalah ini, cukup kalian semua mengetahuinya. Beberapa hari ini, buatlah beberapa persiapan. Orang tua dari pavilion pembantaian naga dan aku juga perlu melakukan beberapa persiapan. Namun, tujuh hari sudah cukup. Setelah tujuh hari, kami akan berangkat. Merasakan kegembiraan semua orang, Saint Sovereign mengungkapkan sedikit senyuman. Benar sekali, ini seharusnya menjadi senyuman yang langka dalam beberapa hari ini. Kali ini, setelah kehilangan dua raja ilahi secara berturut-turut, hal ini juga membuat penguasa suci benar-benar memahami situasi di hadapannya. Apa yang mereka, Gunung Sainte, butuhkan bukanlah keheningan. Mereka tidak bisa terus berdiam diri. Sebelum memastikan bahwa rencana tersebut tidak akan gagal, sudah waktunya bagi Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga untuk memulai serangan balik mereka. Yang perlu mereka lakukan adalah mengerahkan energi sebanyak mungkin untuk melancarkan serangan balik. Selama mereka benar-benar menekan Wang Chen dan kekuatan lainnya, semuanya bisa kembali damai. Gunung Sainte ingin memberitahu dunia bahwa gunung itu masih sama dengan Gunung Sainte di masa lalu. Saint Sovereign ingin memberitahu dunia bahwa Gunung Sainte adalah raja sejati dunia ini. Apa Wang Chen? Keluarga Zan apa? Aliansi apa? Di depan Gunung Sainte, mereka hanyalah ayam tanah liat dan anjing tembikar. Memikirkan hal ini, jejak senyuman dingin di sudut mulut Saint Sovereign mulai menyebar dan berkembang terus-menerus. Setelah bertahun-tahun terdiam, tiba saatnya Gunung Sainte menunjukkan kekuatannya dan mengumumkan kembalinya mereka. Era baru akan segera tiba. Mereka masih perlu bertanya apakah Gunung Sainte mereka setuju atau tidak. Wang Chen, dia hanyalah seorang badut. Gelombang macam apa yang bisa dia timbulkan? 3.534 Waktu berlalu sangat cepat di klan Xingyue. Dalam sekejap mata, Wang Chen tiba di klan Xingyue. 10 hari. Pada hari ini, akhirnya tiba waktunya bagi Wang Chen untuk meninggalkan klan Xingyue. Kakak Wang Chen, ini adalah raja dewa yang dipenjara. Nenek Buyut berkata bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Pagi-pagi sekali, Wang Chen dibawa ke ruang rahasia di klan Xingyue. Melihat lelaki tua yang sepertinya tertidur lelap di ruang rahasia, Xingye berkata sambil tersenyum. Ini adalah ahli raja dewa Gunung Sainte. Mendengar kata-kata Xingye, Wang Chen melihat keranjang batu di ruang rahasia. Ekspresinya menjadi aneh. Orang tua yang terbaring tak sadarkan diri itu sebenarnya adalah ahli raja yang saleh. Ini. Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Bukankah klan Xingyue ini terlalu menantang surga? Raja dewa yang hidup dan bernafas. Mereka benar-benar mempermainkannya sampai dia hancur. Wang Chen benar-benar tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika dia menyinggung klan Xingyue. Dia mungkin tidak lebih baik dari orang tua ini, bukan? Ini juga membuat Wang Chen bersuka cita. Sejak awal, Wang Chen adalah teman klan Xingyue. Kalau tidak, bagaimana Wang Chen bisa sampai sejauh ini? Tidak, tentu saja tidak. Klan Xingyue pasti sudah menghancurkannya, bukan? Ini membuat Wang Chen sangat emosional. Ini bukanlah Raja Gunung Sainte yang saleh. Paviliun Pembunuh Naga. En, paviliun pembunuh naga, kata Nenek Buyutku. Dia juga mengatakan bahwa orang ini bernama Ruansong. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Haoping yang kamu bunuh. Xingye berkata dengan serius. Paviliun Pembunuh Naga Ruansong. He he, aku mengerti. Apakah itu paviliun pembunuh naga atau Gunung Sainte? Tidak banyak perbedaan. Sekarang, orang-orang ini adalah musuh Wang Chen. Bukan begitu. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aku tahu bagaimana menghadapinya. Saya akan meminjam ruang rahasia ini. Wang Chen berkata pada malam berbintang. Tentu, kakak Wang Chen, kalau begitu aku akan kembali dulu. Sister Xiao Yun akan kembali hari ini. Aku akan menunggumu bersamanya di halaman. Setelah Anda selesai berurusan dengan orang ini, kembalilah. Petik 2. Dia tidak bertanya pada Wang Chen bagaimana menghadapi Ruansong. Kalau dipikir-pikir, Wang Chen tidak akan membiarkan orang ini pergi begitu saja. Kemungkinan dia menjadi boneka paling tinggi kan? Steri Knight mengetahui tentang Aula Petapa Sembilan Surga milik Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, Xingye mengucapkan selamat tinggal pada Wang Chen dan langsung keluar dari ruang rahasia. Aula Petapa Sembilan Surga Aula Sage Sembilan Surga saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah bergabung dengan ahli Raja Dewa Semu dan Raja Dewa seperti Haoping, Aula Suci Sembilan Surga menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Auranya juga menjadi lebih padat. Pada saat ini, Wang Chen berdiri dengan tenang di Aula Suci Sembilan Surga. Di depannya tergeletak Ruanzong yang lemah. Menggunakan metode yang ditinggalkan oleh Xingye, Wang Chen membangunkan orang ini. Namun, jelas bahwa klan Xingye telah melakukan persiapan yang cukup. Meskipun Ruanzong telah bangun, dia masih terlihat sangat lemah. Sepertinya energi di tubuhnya masih tertekan. Ini menghemat banyak usaha Wang Chen. Ruanzong, seseorang dari pavilion pembunuh naga. Menatap Ruanzong, yang duduk lumpuh di tanah dengan ekspresi bingung, Wang Chen bertanya dengan dingin. Wang Chen, kamu adalah Wang Chen. Tanpa menjawab pertanyaan Wang Chen, saat dia melihat penampilan Wang Chen dengan jelas, Ruanzong berseru. Jelas sekali, Ruanzong sangat terkejut karena Wang Chen akan muncul di hadapannya. Tapi kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, Ruanzong tersenyum pahit. Iya, saya sudah lupa. Wang Chen, hubunganmu dengan klan Xingye tidak sederhana. Hahaha, aku tidak menyangka. Saya tidak menyangka semua orang di dunia ini meremehkan klan Xingye. Keluarga paling rahasia dan misterius ini sebenarnya memiliki banyak ahli yang tersembunyi di dalamnya. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh dunia. Dia tahu bahwa dia dipenjara oleh klan Xingye. Memikirkan hubungan antara Wang Chen dan klan Xingye, Ruanzong juga memahami masalah kemunculan Wang Chen di sini. Dia tertawa seperti orang gila, dengan ejekan diri yang tak ada habisnya. Ruanzong tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan mengalami situasi seperti itu. Terutama ketika dia memikirkan adegan di mana dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik klan Xingye, Ruanzong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Malam itu, Ruanzong memiliki ingatan yang mendalam. Malam itu, dia teringat bahwa dia baru saja berurusan dengan klan Tinta Phoenix dan memperoleh kemenangan besar. Ruanzong membawa beberapa bawahan dan meninggalkan klan Tinta Phoenix dengan semangat tinggi, bersiap untuk menyerang klan Han. Namun menghadapi klan Han, mereka tidak hanya ingin menyerang mereka. Kali ini, mereka ingin menghancurkan klan Han. Ini adalah pelajaran paling mendalam bagi Wang Chen, dan juga pelajaran paling mendalam bagi klan Han. Namun, dalam perjalanan menuju klan Han, seorang lelaki tua muncul di depan Ruanzong dan rombongannya. Pria tua yang tampaknya sangat ramah itu memiliki senyuman tipis di sudut mulutnya. Melihat Ruanzong, dia hanya mengucapkan satu kalimat, Hari ini, klan Xingye ku menginginkan hidupmu. Setelah kalimat sederhana, lelaki tua itu tidak memberi kesempatan kepada Ruanzong untuk berbicara sama sekali, dan menghilang di tempat. Pada saat Ruanzong sadar kembali, semuanya sudah terlambat. Hancur. Dalam pertempuran itu, Ruanzong hancur total. Di depan lelaki tua klan Xingye, Ruanzong, yang memiliki kekuatan Raja Ilahi, sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Hanya tiga gerakan. Dalam tiga langkah, Ruanzong disegel. Kenangan setelah itu semuanya hilang. Bagaimana ini tidak membuat Ruanzong tercengang? Kita harus tahu bahwa lelaki tua itu memenjarakannya. Jika dia dibunuh, Ruanzong bahkan curiga apakah dia akan langsung dibunuh oleh orang tua itu atau tidak. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Pertemuan hari itu juga yang membuat Ruanzong tahu bahwa ternyata klan Xingye sangat kuat. Semua orang di dunia tahu bahwa klan Xingye itu misterius dan tidak sederhana. Tapi tidak ada yang mengira mereka begitu kuat, bukan. Hal ini membuat Ruanzong menghela nafas tanpa henti. Sekarang, aku bertanya-tanya bagaimana keluarga Wang akan memperlakukanku. Setelah tersenyum pahit, Ruanzong memandang Wang Chen tanpa daya dan bertanya. Ruanzong saat ini seperti ikan di talenan. Dia hanya bisa bergantung pada belas kasihan Wang Chen. Poin ini, Ruanzong sangat jelas. Bagaimana Ruanzong menghadapinya, inilah yang menjadi perhatian Ruanzong. Dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Tidak buruk, jauh lebih baik dari Haoping. Melihat penampilan Ruanzong, Ruanzong hanya bisa menganggupkan kepalanya. Di saat seperti itu, dia masih bisa menghadapinya dengan tenang. Ruanzong ini juga bukan orang biasa. Dibandingkan dengan air mata pahit Haoping saat itu, Ruanzong entah seberapa baik. Di sisi ini juga terlihat bahwa pavilion pembantayan naga masih lebih baik dari Gunung Sainte. Bukankah begitu? Haoping, dia juga sudah selesai. Hurhuh, seperti yang diharapkan. Kata-kata Wang Chen membuat Ruanzong tercengang, jejak tatapan rumit melintas di matanya. Mungkin, itu adalah pilihan yang salah bagi kami untuk melawanmu. Wang Chen, bagus sekali. Kamu sangat kuat, aku bisa merasakannya. Tapi, sayang sekali saya berasal dari pavilion pembantayan naga. Meskipun pavilion pembantayan naga saat ini bukanlah pavilion pembantayan naga di masa lalu. Tapi, aku tidak punya pilihan lain. Ruanzong menghela nafas. Aku juga sangat mengagumimu. Tapi, seperti katamu, sayang sekali. Kami adalah orang-orang yang berdiri di dua kubu berbeda. Bukankah begitu? Wang Chen tersenyum pahit dan berkata, Aku akan mengubahmu menjadi boneka. Untuk saya gunakan. Haoping ada di sini. Teng Feiyu dan Teng Long dari keluarga Teng juga ada di sini. Seperti yang diharapkan. Aku mengerti. Ayolah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Ruanzong tertegun. Lalu dia tersenyum pahit dan menutup matanya. Pasrah pada takdir. Selain pasrah pada takdir, apa lagi yang bisa dia lakukan? Ini juga alasan sebenarnya keberadaan pavilion pembantayan naga saat itu, memenuhi sedikit misi. Tiba-tiba, Wang Chen sepertinya mendengar desahan Ruanzong. Melihat penampilan Ruanzong saat ini, Wang Chen mau tidak mau menjadi sedikit melamun. Ini adalah seorang pahlawan, ini adalah orang yang baik. Tapi sayang sekali dia tidak punya pilihan. Tapi, sayang sekali dia berasal dari pavilion pembantayan naga. Wang Chen ingin merekrut Ruanzong. Tapi, Wang Chen juga tahu bahwa Ruanzong bukan lagi seseorang yang bisa dia rekrut. Kecuali pavilion pembantayan naga hancur total. Jika tidak, Ruanzong hanya akan menjadi anggota pavilion pembantayan naga. Sampai dia mati. Penindasan energi suci. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas panjang. Dia membentuk segel di tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Menyempurnakan Ruanzong adalah pilihan yang dia tidak punya pilihan lain. Wang Chen juga tidak mungkin melepaskan seekor harimau kembali ke gunung, bukan? Pemurnian ini jauh lebih sederhana dari yang dibayangkan Wang Chen. Ruanzong, yang kekuatannya tersegel dan telah menyerah melawan, tidak membutuhkan banyak usaha dari Wang Chen untuk menyempurnakannya. Ketika Wang Chen kembali ke ruang rahasia lagi, dia sedikit terdiam saat melihat ruang rahasia yang kosong. Di masa depan, jika aku mencapai puncaknya, akan ada hari di mana aku akan mengembalikan kebebasanmu. Melihat ruang rahasia yang kosong, Wang Chen tiba-tiba membuka mulutnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini, mungkin, adalah janji yang dibuat Wang Chen kepada Ruanzong. Sudah waktunya untuk pergi. Kemudian, sambil menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen keluar dari ruang rahasia. Sudah waktunya untuk meninggalkan klan Xingyue. Kali ini datang ke klan Xingyue, Wang Chen mendapatkan panen yang bagus. Segala sesuatu yang perlu dilakukan telah dilakukan. Segala sesuatu yang perlu diketahui telah diketahui. Dia telah menerima banyak hadiah. Hanya saja, terkait masalah Sterrin Night, Wang Chen merasa sedikit tidak berdaya. Namun, setelah memikirkannya dengan matang, Wang Chen secara bertahap menjadi acuh-ta'acuh. Semuanya terserah takdir. Dengan pemikiran ini, Wang Chen sekali lagi melangkah ke halaman rumahnya. Saudara laki-laki. Melihat Wang Chen, Xiao Yun yang sudah lama menunggu di sini, tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia segera menghampiri Wang Chen dan memeluk lengannya. Tidak perlu menyebutkan betapa penuh kasih sayang dia. Dan Wang Chen juga dengan jelas memperhatikan bahwa kali ini, Xiao Yun tampaknya telah banyak berubah. Dia menjadi lebih dewasa. Xiao Yun saat ini tampak seperti gadis berusia 23 atau 24 tahun, dan ditambah dengan penampilannya yang menakjubkan, membuat dunia redup. Dibandingkan saat dia datang ke Klansing Yue, gadis kecil ini menjadi lebih sempurna. Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit malu. Sambil tersenyum canggung, Wang Chen buru-buru membuang muka. Tidak ada jalan lain menghadapi wanita seperti itu, bahkan pria pun tidak akan bisa tetap tenang. Terutama kontak intim seperti itu. Khususnya, gadis kecil ini sepertinya memancarkan godaan yang tak tertahankan. Batuk, batuk, batuk. Sepertinya kamu sudah banyak berubah kali ini. Wang Chen bertanya. Ya, kali ini, nenek buyut saya telah memberi saya kesempatan besar. Saya menemukan bagian terakhir dari kenangan. Sekarang kekuatan saya meningkat pesat. Mendengar perkataan Wang Chen, Xiao Yun berkata sambil tersenyum. Ledakan. Dan pada saat ini, kata-kata Xiao Yun, pada saat ini, benar-benar membuat Wang Chen tercengang saat itu juga. Bagi Xiao Yun, menemukan bagian terakhir dari kenangan tentu saja merupakan hal yang luar biasa. Tapi, untuk Wang Chen, belum tentu. Menemukan bagian memori terakhir, dalam hal ini, Xiao Yun saat ini. 3535. Apakah ingatanmu sudah lengkap sekarang? Setelah tertegun lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan ekspresi rumit. Ya, menyelesaikan. Dan kakak, aku akan mencapai alam Raja Ilahi tingkat menengah. Hanya saja kekuatan yang tersegel di ingatan terakhir ini, kata nenek buyutku, aku tidak bisa memadukan semuanya sekaligus. Saya perlu melakukannya sedikit demi sedikit. Jadi, saya belum bisa pulih ke puncaknya. Xiao Yun menghela nafas. Inilah satu-satunya hal yang membuatnya merasa menyesal. Jika dia bisa memulihkan kekuatannya ke puncaknya sekarang, dia akan dapat lebih membantu Wang Chen, bukan? Kalau begitu, karena ingatanmu sudah pulih, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui, kan? Sebenarnya saya. Melihat Xiao Yun dengan serius, ekspresi Wang Chen berubah. Setelah bergumul di dalam hatinya beberapa kali, dia menghela nafas dan berkata. Wang Chen tidak menyangka bahwa apa yang disebut hadiah besar yang disiapkan keluarga Xing Yue untuk Xiao Yun sebenarnya adalah ini. Itu sebenarnya untuk memulihkan ingatan Xiao Yun sepenuhnya. Hal ini membuat Wang Chen bersyukur. Karena Wang Chen menghemat banyak waktu. Namun, hal itu juga membuat Wang Chen terdiam. Ada sedikit banyak penyesalan dan keluh kesah. Bagaimanapun, setiap orang memiliki sedikit keegoisan. Tentu saja, Wang Chen juga punya beberapa. Sekarang ingatan Xiao Yun telah pulih sepenuhnya, ada beberapa hal yang harus dikatakan. Agaknya, Xiao Yun juga mengetahuinya. Dia bukanlah kakak di hati Xiao Yun. Kakak laki-laki itu adalah San Xing Hai. Apa, kakak? Tidak peduli lagi. Huff, selalu bercanda denganku. Mendengar kata-kata Wang Chen, tubuh Xiao Yun menjadi kaku sejenak, lalu dia mendengus. Melepaskan lengan Wang Chen, Xiao Yun berbalik dan berjalan menuju malam berbintang. Xiao Yun, ada beberapa hal yang perlu dikatakan. Bukan, senior San Xing Hai, dia. Melihat penampilan Xiao Yun, Wang Chen tercengang. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menarik Xiao Yun dan berkata dengan serius. Aku tahu, aku tahu, tapi, aku tidak mau mendengarnya. Dulu, kakak Xing Hai, tapi sekarang kakak Wang Chen, bukan. Dan-dan. Saat ini, wajah Xiao Yun memerah, lupakan, aku tidak akan mengatakannya lagi. Tidak peduli apakah itu saudara Xing Hai atau saudara Wang Chen, mereka berdua adalah saudara laki-laki Xiao Yun. Benarkan, nenek Buyut juga berkata bahwa kamu adalah orang yang sama. Setelah ditarik kembali oleh Wang Chen, Xiao Yun berkata dengan serius setelah beberapa saat panik di matanya. Wang Chen tercengang mendengar kata-kata limu. Satu orang. Tampaknya klan Xing Yue tahu tentang dia. Dia tahu tentang warisan dewa sejati. Ya, itu adalah seseorang. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum. Tidak peduli apa yang keluarga Xing Yue katakan kepada Xiao Yun, itu tidak masalah. Itu hal yang paling penting, bukan? Entah itu senior Zhan Xing Hai atau dirinya sendiri, mereka berdua adalah kakak laki-laki Yun kecil. Mereka semua memperlakukan Yun kecil sebagai keluarga. Ya, itu benar. Menganggup kepalanya dengan berat, Wang Chen tertawa terbahak-bahak. Cukup, kakak Wang Chen, aku cemburu hanya dengan melihatmu. Huh, dengan adik Xiao Yun, abaikan aku. Masalah Wang Chen dan Xiao Yun telah diselesaikan. Sterry Knight berdiri saat ini dan mendengus. Pengaturan waktu ini sempurna, hanya menghilangkan kecanggungan terakhir. Harus diakui bahwa Sterry Knight adalah orang yang sangat teliti. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya baru menyadari hal ini. Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit tidak berdaya. Seberapa banyak dia mengabaikan beberapa tahun ini. Malam berbintang, kami bersiap berangkat hari ini. Melihat malam berbintang, Wang Chen ragu-ragu sejenak dan berkata dengan lembut. Aku, aku tahu. Sterry Knight agak kecewa. Tidak apa-apa, saya tahu bahwa saudara Wang Chen ada hubungannya. Pihak ibu juga ingin kamu pergi secepatnya. Kali ini, ku dengar gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga akan membuat pergerakan besar. Ada beberapa pembangkit tenaga listrik Raja Ilahi yang pindah. Target mereka adalah kota bela diri suci. Dikatakan bahwa mereka di sini untuk saudara Wang Chen. Ibu menyuruh kakak berhati-hati. Saya awalnya akan mengikuti. Namun nenek Bu Yud tidak setuju. Dia berkata bahwa saya harus tinggal di keluarga untuk melakukan sesuatu. Aku hanya bisa membiarkan kakak mengikutimu. Tapi yakinlah, saudara Wang Chen, saya akan segera mencarimu. Berbicara sampai akhir, wajah gadis kecil itu memerah, tapi dipenuhi dengan antisipasi yang tak ada habisnya. Tampilan itu sangat jelas. Sejak mengetahui bahwa dia dan Wang Chen akan terhubung melalui pernikahan, perasaan dilubuk hati gadis kecil ini yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya, kini digali sedikit demi sedikit. Ini benar-benar tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Namun, Wang Chen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Beberapa Raja Ilahi, langsung menuju kota bela diri suci. Ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Apakah Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga sudah gila? Mereka benar-benar menyebabkan keributan besar. Hal ini membuat Wang Chen sangat terkejut. Saya mendapatkannya, saya bersiap untuk kembali ke kota bela diri suci sekarang. Wang Chen buru-buru berkata, ini bukanlah masalah kecil. Jika tidak ditangani dengan baik, keluarga Zan akan benar-benar mendapat masalah. Senior Zan Yunpeng tidak ada di sini, dia tidak ada di sini. Bagaimana keluarga Zan dan keluarga Wang bisa menolak para ahli ini? Bahkan jika dia kembali, itu mungkin akan menjadi pertarungan yang sulit, bukan? Pertempuran benar-benar akan datang. Hal ini membuat Wang Chen merasa sangat emosional. Pertarungan sebenarnya akan dimulai. Pertarungan ini bisa dikatakan sebagai waktu untuk menentukan siapa yang lebih kuat dengan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Jika gagal, semua yang dilakukan Wang Chen sebelumnya akan sia-sia. Di masa depan, ingin berurusan dengan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Wang Chen hampir tidak punya harapan. Jika mereka memenangkan pertempuran ini, maka situasinya akan sangat berbeda. Wang Chen dan keluarga Wang, keluarga San, semua vaksi lainnya akan membawa momentum ini dan memulai serangan balik yang lebih gila lagi. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga tidak jauh dari kehancuran. Bisa dikatakan pertarungan ini akan menjadi titik balik terbesar. Melihat ini dengan jelas, bagaimana mungkin Wang Chen tidak cemas. Saat ini, dia benar-benar berharap bisa mengepakkan sayapnya dan terbang kembali ke kota Senwu. En, kakak Wang Chen, kembalilah dengan damai. Kakakku sudah menunggumu di luar kediaman. Anda membawanya kembali bersama. Kakakku telah melangkah ke level Raja Ilahi. He he. Dan kakak Wang Chen, jangan khawatir. Jika kamu benar-benar menemui masalah, aku akan membiarkan kakek dan yang lainnya membantumu. Jika mereka tidak pergi, aku akan mengabaikannya. Merasakan kegugupan Wang Chen, Sing Ye menghiburnya. Namun cara menghibur ini membuat Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Bagus. Kalau begitu aku pergi sekarang. Mengelus rambut panjang Sing Ye, Wang Chen memandang Sing Ye dan berkata dengan lembut. Xiao Yun, ayo pergi. Saat suaranya turun, Wang Chen tidak ragu sedikitpun dan membawa Xiao Yun keluar dari kediaman keluarga Sing Yue. Adapun jubah hitam, dia mungkin tidak akan kembali dalam waktu singkat. Ketika waktunya tepat, dia secara alami akan kembali ke keluarga Wang. Tapi ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen. Di luar kediaman keluarga Sing Yue, Wang Chen sekali lagi melihat Yue Ye. Dibandingkan beberapa hari yang lalu, Wang Chen jelas merasakan perubahan pada Yue Ye. Wajahnya menjadi lebih tegas. Auranya menjadi lebih terkendali. Namun samar-samar, rasa bahaya yang dipancarkan membuat orang tak berani meremehkannya sedikitpun. Bahkan Wang Chen tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Yue Ye saat ini. Perubahan Yue Ye ini benar-benar menggemparkan. Metode apa yang digunakan keluarga Sing Yue untuk membiarkan Yue Ye mencapai ketinggian ini? Ini membuat Wang Chen sedikit tercengang. Kakak Yue Ye. Setelah berseru, Wang Chen buru-buru maju untuk menyambutnya. He he, kepala keluarga Wang, tidak perlu bersikap sopan. Nenek Buyut dan kakek Buyut berkata bahwa kali ini, setelah pergi bersama kepala keluarga Wang, aku, Yue Ye, akan mengikuti kepala keluarga Wang di masa depan. Jika kepala keluarga Wang memiliki instruksi, harap beritahu saya. Aku, Yue Ye, pasti akan melakukan yang terbaik. Setelah memeluk Wang Chen erat-erat, Yue Ye berkata sambil tersenyum. Dia dan Wang Chen adalah teman lama, jadi lebih mudah bagi mereka untuk akur. Apalagi sekarang, identitas Wang Chen tidaklah sederhana. Yang dihargai dunia luar adalah identitas Wang Chen sebagai pewaris dewa sejati, kepala keluarga San, dan kepala keluarga Wang. Tapi yang Yue Ye hargai adalah identitas kakak iparnya. Dan juga identitas calon anggota inti keluarga Sing Yue. Dapat dikatakan bahwa Yue Ye dan Wang Chen sudah menjadi saudara tiri sekarang. Dalam keadaan seperti itu, Yue Ye tidak perlu khawatir. Kakak Yue Ye, kamu pasti bercanda. Saya tidak berani memerintahkan Anda. Menghadapi sikap Yue Ye, Wang Chen tersenyum. Yue Ye ini. Keluarga Sing Yue ini. Jelas sekali, keluarga Sing Yue telah mengeluarkan perintah kepada Yue Ye. Tapi sekarang bukan waktunya untuk terlibat. Tanpa menunggu Yue Ye berbicara, Wang Chen berkata, saya pikir saudara Yue Ye tahu tentang situasi di luar. Kota Shen Wu berada dalam bahaya, dan tantangan yang kita hadapi tidaklah kecil. Kita harus pergi ke kota Shen Wu secepat mungkin. Saat kita sampai di sana, aku khawatir kita akan membutuhkan bantuan saudara Yue Ye. Aku tahu, tidak masalah. Saya berkata, jika kepala keluarga Wang memiliki instruksi, tolong beritahu saya. Ini bukan lelucon. Ini adalah keinginan keluarga. He he, karena waktunya sempit, saya tidak akan bicara lebih banyak. Ayo pergi, aku akan membawamu keluar. Langsung ke puncak Marsial Spirit. Tempat itu paling dekat dengan kota Shen Wu. Saya sebenarnya menantikan pertarungan besar ini. Gunung Sainte, pavilion pembunuh naga, saya belum pernah bertengkar dengan mereka selama bertahun-tahun. Seorang ahli tingkat Raja Dewa, saya juga menantikannya. Seberapa kuatkah seorang ahli pada level ini? Saya ingin melihatnya sendiri. Berbicara tentang gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga, aura Yue Ye benar-benar berbeda. Dalam sekejap, Yue Ye sepertinya telah berubah menjadi gunung, mengjulang tinggi di sana dengan aura yang tak tertandingi. Segala sesuatu di bawah langit bagaikan semut di bawah kakinya. Aura yang mendominasi ini terpancar dari tulangnya. Ini membuat Wang Chen merasa seolah-olah sedang melihat saudaranya sendiri, Wang Yan. Wang Chen tidak bisa tidak mengagumi hal itu. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan wali keluarga Sing Yue. Di masa depan, Yue Ye ini juga akan menjadi orang yang luar biasa. Baiklah, karena itu masalahnya, tidak perlu bicara lebih banyak. Ayo pergi. Namun, memikirkan situasi saat ini, Wang Chen tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal lain. Setelah menghela nafas, dia berkata pada Yue Ye. Di bawah pimpinan Yue Ye, kelompok Wang Chen dengan cepat keluar dari keluarga Sing Yue. 3536. Kota Beladiri Suci telah tenggelam dalam malam tanpa tidur. Malam ini, kota Shen Wu tidak memiliki kesibukan seperti biasanya. Yang tersisa hanyalah aura pembunuh. Apalagi di depan gerbang kota, udara seakan membeku. Aura pembunuh telah menyebabkan seluruh langit dan bumi menjadi dingin, seolah-olah seseorang telah jatuh ke dalam gudang es. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah ini dalam kegelapan. Di bawah langit malam, di depan tembok kota, api berkobar. Situasi di sini bisa dikatakan mempengaruhi hati setiap orang di kota Shen Wu. Itu juga mempengaruhi hati semua orang di medan perang tertinggi. Langit benar-benar akan berubah. Iya, Gunung Sainte dan Pavilion Pembunuh Naga ada di sini. Cek cek cek, barisan yang sangat banyak. Kali ini, keluarga Shen mungkin sedang dalam masalah, kan? Saya mendengar bahwa empat keluarga besar, empat tempat suci, serta keluarga Han, keluarga Mo, dan keluarga Wang semuanya ada di sini hari ini. Tidak heran, Gunung Sainte dan Pavilion Pembunuh Naga ada di sini. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Shen, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Dalam kegelapan, serangkaian desahan terdengar. Benar, Pavilion Gunung Sainte dan Pembunuh Naga. Seluruh kota Shen Wu jatuh ke dalam aura pembunuh, tanpa alasan lain. Saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat menyebabkan kota Shen Wu jatuh ke dalam suasana seperti itu. Hanya raja yang tidak bermah kota, Gunung Sainte, dan Pavilion Pembunuh Naga. Hanya aliansi dua kekuatan besar ini yang mungkin bisa menyebabkan keluarga Han terjerumus ke dalam situasi pasif seperti itu. Memikirkan hal ini, banyak orang menghela nafas. Apakah kedua kekuatan besar ini akhirnya memulai serangan balik? Dari kelihatannya, serangan balik kali ini benar-benar gila. Huff, saya tidak menyangka empat keluarga besar dan empat tempat suci juga ada di sini. He he, sepertinya informasimu cukup akurat. Di depan tembok kota, melihat sosok yang berkelap-kelip di tembok kota, seorang pemimpin tua tertawa dingin. Huff, biarpun mereka ada di sini, lalu kenapa? Mereka hanyalah sekelompok ayam dan anjing. Jangan bilang kita tidak bisa menyapu bersih mereka hari ini. Seorang pria paruh baya mendengus dengan jijik. Jelas sekali, keluarga Zan menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Empat keluarga besar, empat tempat suci. Kekuatan ini tampak sangat kuat. Namun mereka tidak dianggap serius oleh pria paruh baya ini. Haha, benar. Jika kita bahkan tidak bisa menghancurkan kota bela diri suci bersama-sama, kita tidak akan punya wajah untuk kembali ke gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga hidup-hidup. Seorang lelaki tua lainnya tertawa keras. Keluarga Zan, hari ini, aku, Gunung Sainte, dan pavilion pembantaian naga ada di sini untuk membuatmu membayar dengan darahmu. Perseteruan darah keluarga Teng dan Sekte Bela Diri akan terhapus dengan darah keluarga Zan hari ini. Di mana Wang Chen, keluar dan lawan aku. Di tengah kata-kata menghina dari dua lelaki tua dan lelaki paruh baya, lelaki tua kurus yang memimpin berteriak pada sosok di tembok kota dengan kilatan dingin di matanya. Dia memanggil nama Wang Chen dan menantangnya bertarung. Kali ini, bukankah target utama mereka di sini adalah Wang Chen? Huh, Anda ingin bertengkar dengan kepala keluarga Wang. Anda benar-benar berbicara besar. Namun, saat lelaki tua itu selesai berbicara, dengusan dingin terdengar. Detik berikutnya, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah awet muda muncul. Kepala keluarga Wang tidak ada di sini. Jika kamu ingin bertarung hari ini, aku akan menemanimu. Bagaimana dengan itu? Tetua berambut putih dengan kulit kemerahan bertanya pada tetua di bawah tembok kota. Hahaha, sombong sekali. Menurutmu siapa dia? Dia hanyalah Bai Jianghai dari keluarga Bai. Raja Semu yang saleh. Anda tidak punya hak untuk melawan saya. Orang tua yang memimpin Gunung Sainteh mendengus dengan jijik. Dia langsung mengenali lelaki tua di tembok kota itu. Itu adalah Bai Jianghai dari keluarga Bai. Posisinya di keluarga Bai tidaklah rendah. Kembali ke Gunung Sainteh, dia dianggap seseorang. Sayangnya, dia hanyalah Raja Semu yang saleh. Dia masih jauh dari menjadi Raja yang saleh. Apa? Empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Zan, keluarga Han, dan keluarga Mo tidak memiliki Raja yang saleh. Huh, benar-benar sekelompok orang yang tidak berguna. Mungkinkah Wang Chen bersembunyi karena ketakutan? Dia pintar. Jika itu masalahnya, tidak ada gunanya. Hari ini, kota bela diri suci akan berubah. Hari ini, kalian semua akan mati. Kemudian, lelaki tua yang memimpin memandang semua orang di tembok kota dan mendengus. Raja yang saleh, apakah kamu sangat kuat? Haha, aku, Liu, akan bertarung denganmu. Bagaimana tentang itu? Saat lelaki tua di Gunung Sainteh mengejek, dengusan dingin terdengar. Detik berikutnya, suara hentakan udara yang tergesa-gesa terdengar. Dari dalam kota bela diri suci, dua sosok berlari menuju tembok kota dengan tergesa-gesa. Orang yang berbicara adalah orang yang memimpin. Itu adalah seorang lelaki tua dengan kulit kemerahan. Dalam sekejap mata, dia sudah berdiri di tembok kota. Dia memandang dengan dingin ke Gunung Sainteh dan orang-orang di pavilion pembantaian naga di bawah tembok kota. Haha, aku bertanya-tanya siapa orang itu? Ternyata itu Liu Wan Siong. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Tidak buruk, Anda memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Saat dia melihat sosok di tembok kota dengan jelas, mata lelaki tua di Gunung Sainteh menyusut saat dia tersenyum. Namun, apakah menurutmu hanya kamu yang bisa menghentikan jejak Gunung Sainteh dan pavilion pembantaian naga? Orang tua itu berbalik dan bertanya dengan nada menghina. Liu Wan Siong. Ini juga merupakan kenalan lama lelaki tua itu. Kembali ke Gunung Sainteh, Liu Wan Siong memiliki status yang sangat tinggi. Dia adalah seorang ahli veteran raja yang saleh. Dia juga merupakan leluhur tertinggi keluarga Ryu. Dia tidak menyangka dia juga akan datang ke sini. Keluarga Ryu benar-benar berusaha sekuat tenaga. Hal ini membuat cahaya dingin di mata lelaki tua di Gunung Sainteh semakin intens. Apakah kami bisa menghentikanmu atau tidak? Itu bukan terserahmu. Kita hanya akan mengetahuinya setelah pertempuran ini. Bukankah begitu? Meng San, saya tidak menyangka Gunung Sainteh akan membiarkan Anda memimpin tim. Tampaknya kamu bukan satu-satunya raja yang saleh di sini, bukan? Liu Wan Siong bertanya pada lelaki tua di Gunung Sainteh, yang dipanggil Meng San. Meng San. Saat Liu Wan Siong melihat lelaki tua ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Raja yang saleh. Tidak diragukan lagi, Meng San ini adalah raja yang saleh, yang telah memasuki jajaran raja yang saleh lebih awal dari Liu Wan Siong. Dia sangat kuat. Mengirim orang seperti itu ke sini sudah cukup untuk menunjukkan sikap Gunung Sainteh, bukan? Dan melihat tiga ahli yang bisa bertarung bersama Meng San, hati Liu Wan Siong berdebar kencang. Kamu tidak perlu mengujiku. Haha, benar sekali. Kamu melihatnya. Kali ini, empat raja yang saleh dari Gunung Sainteh ada di sini. Mereka akan menyapu kota Senwu. Keluarga Zan tidak perlu ada lagi. Wang Chen tidak perlu terus hidup. Hari ini, Wang Chen akan mati, dan keluarga Zan akan hancur. Keluarga Ryu, apakah kamu benar-benar akan mendukung keluarga Zan? Kini, jika Anda kembali ke Gunung Sainteh, Gunung Sainteh akan tetap menyambut Anda. Mengingat kekuatan Anda, Liu Wan Siong, posisi sebelumnya akan tetap menjadi milik Anda. Meng San memandang ketiga orang di sampingnya dan berkata dengan bangga tanpa menyembunyikan apapun. Empat ahli tingkat raja yang saleh. Bahkan jika empat keluarga besar dan empat tempat suci menahan diri, mereka mungkin tidak akan mampu memberikan jumlah sebanyak itu. Namun, jika mereka benar-benar mulai bertarung dengan empat keluarga besar dan empat tempat suci sekarang, Gunung Sainteh juga tidak akan bersedia. Tentu saja, akan lebih baik jika orang-orang ini bisa kembali ke Gunung Sainteh. Karena itu, Meng San tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia mencoba membujuk Liu Wan Siong. Kembali ke Gunung Sainteh, itu tidak mungkin. Hentikan omong kosong itu. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Liu Wan Siong berkata dengan ekspresi muram. Empat raja yang saleh. Dia telah menduga bahwa Gunung Sainteh akan membuat pergerakan besar, tetapi dia tidak menyangka Gunung Sainteh akan begitu murah hati. Ini adalah empat ahli tingkat raja yang saleh. Jika para ahli yang telah jatuh dan menghilang dimasukkan, dapat dikatakan bahwa Gunung Sainteh dan Pavilion Pembantaian Naga telah mengirimkan total enam ahli tingkat raja dewa. Enam ahli tingkat raja yang saleh. Apa maksudnya ini? Bahkan untuk kekuatan seperti Gunung Sainteh dan Pavilion Pembantaian Naga, setelah mengirimkan barisan seperti itu, mereka mungkin akan menghabiskan lebih dari setengah kekuatan mereka, bukan? Gunung Sainteh dan Pavilion Pembantaian Naga benar-benar kejam. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Melihat Liu Wan Siong menolak ajakannya tanpa berpikir dua kali, Meng San merasa malu dan mendengus dingin. Karena kamu mencari kematian, aku akan membiarkanmu mati. Menarik nafas dalam-dalam, Meng San menatap Liu Wan Siong. Bertarung. Begitu dia mengatakan itu, aura Meng San melonjak. Ledakan. Gelombang udara yang kuat meledak. Gelombang udara yang menakutkan seakan mampu menjungkir balikkan langit dan bumi. Membunuh. Dengan mendengus dingin, Meng San menghilang dari tempatnya dan menyerang Liu Wan Siong. Sangat kuat. Merasakan aura yang keluar dari Meng San, semua orang yang hadir terkejut. Bahkan mata Liu Wan Siong menyusut. Bagaimana ini bisa terjadi? Meng San, kamu sudah memasuki tahap tengah Raja Ilahi. Kamu sebenarnya. Tahap tengah dari Raja yang saleh. Benar sekali, aura Meng San ini bukanlah aura Raja Dewa tingkat menengah. Di dunia apa dia berada? Dia bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Liu Wan Siong. Tidak baik. Merasakan ancaman besar, ekspresi Liu Wan Siong berubah serius dan dia menghirup udara dingin. Dia buru-buru lari, mencoba menghindari serangan Meng San. Kamu ingin pergi? Hahaha, Liu Wan Siong? Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, dan keluarga Ryu tidak tahu apa yang baik untuk mereka, maka hanya kematian yang menantimu. Lihat aku membunuhmu. Segel. Melihat Liu Wan Siong ingin menghindari serangannya, tangan Meng San membentuk Segel. Pada saat berikutnya, Segel yang bersinar keluar. Segel ini langsung berubah menjadi penghalang, menyegel seluruh ruang, membentuk domain aneh yang menyegel Liu Wan Siong dan Liu Wan Siong di dalamnya. Ini adalah medan perang yang direncanakan Meng San untuk melawan Liu Wan Siong. Ledakan. Saat domain terbentuk, Liu Wan Siong, yang tidak punya tempat untuk bersembunyi, harus menghadapi Meng San secara langsung. Ledakan keras bergema, dan angin kencang melanda. Seluruh kota bela diri yang saleh terguncang. Jika bukan karena penghalang pertahanan, pertarungan antara kedua ahli ini akan menghancurkan seluruh kota bela diri yang saleh, bukan? Namun, kota bela diri yang saleh untuk sementara diselamatkan. Namun, Liu Wan Siong, yang disegel di dalam penghalang, berada dalam situasi yang buruk. Setelah satu kali pertukaran, Liu Wan Siong tampaknya berada dalam posisi yang dirugikan. Dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun saat bertarung melawan Meng San. Faktanya, setelah jatuh ke dalam wilayah aneh Meng San, Liu Wan Siong ditekan. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, sosok lain di tembok kota bersama Liu Wan Siong tahu bahwa segalanya tidak berjalan baik. Biarkan saya membantu Anda. Mengambil napas dalam-dalam, sosok ini berlari ke depan, berniat untuk bergegas ke medan perang dan membantu Liu Wan Siong. Hah, Zan Yunhe dari keluarga San. Huff, aku tidak menyangka kamu juga akan naik ke level Raja Dewa. Tapi, sepertinya kamu belum lama melangkah ke level Gat Kingkan. Sangat bagus. Lawanmu adalah aku. Pertarungan kakak senior Meng San di sana tidak ada tempat bagimu untuk ikut campur. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Saat sosok ini berlari keluar untuk membantu Liu Wan Siong berbagi tekanan, sosok lain juga berlari keluar dari kerumunan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, menghalangi jalan sosok ini. Bukankah yang diblokir adalah Zan Yunhe? Patriark pertama keluarga Zan kini menjadi Patriark kedua. Adik laki-laki Zan Yunpeng, Zan Yunhe. Dia sebenarnya juga telah melangkah ke level Raja Dewa. Hasil ini mengejutkan banyak orang. Namun tak lama kemudian, semua orang tidak berminat untuk terkejut dan heran. Karena jalan Zan Yunhe terhalang. Dan dia menghadapi Raja Dewa yang sangat kuat. 3.537 Harus dikatakan bahwa Zan Yunhe telah masuk ke jajaran Raja Ilahi. Fakta ini tentu mengejutkan banyak orang. Bahkan keluarga Zan sendiri pun sangat terkejut. Siapa yang mengira keluarga Zan sebenarnya memiliki Raja Ilahi yang lain? Leluhur tua Zan Yunhe memang tak terduga. Raja Ilahi, haha, bagus sekali, Zan Yunhe, ayo bertarung. Namun, kemeriahan penonton tidak berlangsung lama. Ini karena, dengan raungan marah, lelaki tua yang menghalangi jalan Zan Yunhe itu menyerangnya. Ini juga ahli alam Raja Dewa. Dalam sekejap mata, Zan Yunhe terjerat dalam pertempuran sengit. Hal ini membuat Zan Yunhe tidak mungkin bisa membebaskan dirinya dan membantu Liu Wan Siong melawan Meng San. Satu-satunya hal yang beruntung adalah kekuatan Zan Yunhe benar-benar hebat. Dalam pertempuran melawan Raja Ilahi Gunung Sainte, dia tidak dirugikan seperti Liu Wan Siong. Bagaimanapun juga, saat ini, lawan Zan Yunhe hanyalah Raja Ilahi tahap awal. Ini buruk. Menyaksikan pertempuran yang terjadi di hadapan mereka, orang-orang yang tersisa di tembok kota memasang ekspresi buruk. Tetua kedua keluarga Zan, yang secara pribadi mengawasi pertempuran, memiliki ekspresi yang lebih gelap. Kekuatan Zan Yunhe sangat mengejutkan. Namun, kali ini, tekat Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga bahkan lebih tak terbayangkan. Masih ada dua Raja Ilahi. Saya khawatir kita tidak akan bisa melawan mereka. Kami masih meremehkan tekat Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga. Jika aku tahu ini akan terjadi, leluhur tua keluarga baikku akan datang secara pribadi. Menghadapi situasi yang tidak menguntungkan di hadapan mereka, semua orang sangat khawatir. Hahaha, baiklah. Keluarga Zan, empat keluarga besar, empat tanah suci. Cek cek cek, bagaimana keadaannya sekarang? Apa pakar lain yang ada di sana? Maju, aku akan melawannya. Sementara semua orang khawatir, dua sosok di garis depan Gunung Sainte dan kelompok paviliun pembantaian naga berjalan keluar. Bukankah mereka adalah dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Ilahi yang tersisa? Keluarga Zan dan Raja Ilahi keluarga Ryu ditahan. Siapa yang bisa menghentikan kemajuan mereka? Keduanya memasang senyuman dingin di wajah mereka, dan mata mereka bersinar dengan niat membunuh yang gila. Malam ini, mereka akan memandikan seluruh kota bela diri suci dengan darah. Mereka akan memandikan orang-orang nekat ini dengan darah. Selama periode waktu ini, penghinaan dan keluhan Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga semuanya akan dilepaskan malam ini. Ini merepotkan. Kita hanya bisa bertahan sampai mati. Jika itu benar-benar tidak berhasil, mungkin, kita hanya bisa menyerah pada kota bela diri suci ini. Di hadapan teriakan dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa yang tersisa, pemandangan itu hampir membeku. Tetua kedua klan Zan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi jelek. Ya, situasi saat ini sudah tidak terkendali. Fondasi Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga masih terlalu kuat. Jika tidak berhasil, mereka hanya bisa menyerah pada kota bela diri suci. Meskipun dia tidak mau, pilihan apalagi yang dia punya. Jika mereka bersikeras untuk bertahan, mereka mungkin akan dimusnahkan sepenuhnya malam ini. Tetua kedua keluarga Zan sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Keluarga Zan, empat keluarga besar, empat tanah suci. Mereka benar-benar dalam masalah malam ini. Aku tidak mengharapkan ini. Segalanya telah berkembang hingga tahap ini. Raja Tuhan, keluarga Zan memang kuat. Satu Wang Chen sudah menantang surga, dan sekarang ada pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa lainnya. Sebuah keluarga dengan dua Raja Dewa, ini pasti sesuatu yang bisa dibanggakan bukan? Susunan keluarga Zan jelas merupakan keluarga kelas atas. Sayang sekali mereka menyinggung seseorang yang tidak seharusnya mereka lakukan. Wang Chen juga tidak ada di sini. Jika Wang Chen ada di sini, dia mungkin bisa menahan Raja Dewa. Itu tidak ada gunanya. Kali ini, Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga sebenarnya mengirimkan empat pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa. Keluarga Zan tidak bisa lepas dari bencana ini. Udara seakan membeku. Di bawah langit malam, orang-orang yang diam-diam menyaksikan semua yang terjadi di tembok kota hanya bisa menghela nafas. Keluarga Zan belum mencapai momen paling gemilangnya, belum bersinar paling terang. Mungkinkah mereka akan diam mulai sekarang? Atau bahkan musnah seluruhnya? Ini membuat orang menghela nafas. Huff, mengapa? Apakah tidak ada yang berbicara? Hahaha, keluarga Zan, empat keluarga besar, empat tanah suci, bukankah kalian semua sangat bermartabat? Mengapa? Apakah kalian semua bisu sekarang? Banyak sampah. Sepertinya kamu tidak seberapa. Huff, karena tidak ada yang keluar untuk berkelahi, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Setelah menunggu beberapa saat, Gatking Parubaya itu mendengus dengan jijik saat dia menghadapi suasana sunyi yang mematikan. Gongze senior, ayo kita lakukan. Kemudian, Pria Parubaya itu memandang Pria Tua di sampingnya dan bertanya. En, ayo lakukan. Mereka hanyalah sekelompok orang yang ketakutan. Feng Yuan, ayo, Anda sendiri sudah cukup untuk mereka. Pria Tua bernama Gongze tersenyum mendengar kata-kata Pria Parubaya itu. Dia tidak perlu melakukan apapun. Sekarang, dua raja dewa keluarga Zan dan keluarga Ryu ditahan oleh penduduk Gunung Sainte. Sedangkan sisanya, bukankah itu cukup untuk ditangani oleh Feng Yuan dari pavilion pembantaian naga? Upaya Mount Sainte juga sudah cukup. Haha, karena senior bilang begitu, aku tidak akan berdiri di upacara. Mendengar kata-kata Gongze, Feng Yuan tersenyum dingin. Keluarga Zan, hahaha, malam ini adalah malam kehancuranmu. Hari ini adalah hari kehancuranmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan jika Wang Chen datang, tidak ada gunanya. Mati. Feng Yuan menarik nafas dalam-dalam dan melihat ekspresi serius kerumunan di tembok kota. Lalu, dia tertawa dengan dingin dan keras. Ledakan. Saat suaranya turun, auranya meledak. Pada saat ini, aura tirani di sekitar tubuh Feng Yuan terus meningkat. Seolah-olah tubuhnya juga mengembang tanpa henti. Dalam sekejap mata, sepertinya dia akan menekan sembilan langit dan sepuluh bumi. Sombong sekali. Saya kembali. Apakah itu benar-benar tidak berguna? Namun, saat aura Feng Yuan meledak ke puncak dan dia hendak menyerang kota bela diri ilahi, ketika semua orang di kota bela diri ilahi bersiap untuk pertempuran tersulit, dengusan dingin terdengar. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Di tengah aura kuat Feng Yuan, di langit malam, beberapa sosok menerobos udara dengan suara siulan yang tajam. Ledakan. Dalam sekejap mata, sosok-sosok ini muncul di tembok kota. Siapa? Suara tiba-tiba dan kemunculan beberapa sosok secara tiba-tiba menyebabkan ekspresi Feng Yuan berubah tiba-tiba. Melihat tiga sosok di tembok kota, ekspresi Feng Yuan berubah di saat berikutnya. Wang Chen, itu kamu. Feng Yuan berseru. Wang Chen. Gong Zhe tidak bisa tetap tenang. Kepala keluarga. Kepala keluarga Wang. Orang-orang yang baru saja muncul tidak lain adalah Wang Chen dan yang lainnya. Pada saat ini, keluarga Zan, empat keluarga besar, dan empat tanah suci. Semuanya mulai bersorak. Wang Chen. Benar, orang yang kembali adalah Wang Chen. Selain Wang Chen, ada juga Yue Ye dan Xiaoyun. Mereka bertiga telah meninggalkan keluarga Xing Yue hari ini dan pergi ke Marsial Spirit Peak melalui formasi teleportasi. Mengetahui bahwa barisan besar paviliun pembunuh naga dan gunung Sainte akan datang, bagaimana mungkin Wang Chen dan Yue Ye berani ragu. Sepanjang jalan, mereka bertarung setiap detik. Dari kelihatannya, mereka akhirnya berhasil, bukan? Pada saat yang paling genting, pada saat yang paling berbahaya, Wang Chen telah kembali ke kota bela diri suci. Melihat kembalinya Wang Chen, keluarga Zan, empat keluarga besar, empat tanah suci. Semuanya sepertinya telah meminum obat penenang, dan ketegangan di wajah mereka sepertinya telah surut. Kepala keluarga, situasinya sekarang. Di tengah sorak-sorai, tetua kedua keluarga Zan berjalan ke arah Wang Chen, ekspresi gugup di wajahnya. Gunung Sainte dan paviliun pembunuh naga telah mengirim empat raja yang saleh. Saat ini, kita berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Nenek moyang Yunhe menahan satu raja yang saleh, tidak apa-apa. Namun, nenek moyang keluarga Ryu sedang ditekan. Dia menghadapi ahli pertengahan raja yang saleh. Ada dua raja yang saleh di sini. Sesampainya di hadapan Wang Chen, tetua kedua dengan cepat menjelaskan situasinya kepada Wang Chen. Saya mendapatkannya. Mendengar kata-kata tetua kedua, Wang Chen menganggupkan kepalanya. Jangan khawatir, hari ini, kota bela diri suciku, mereka tidak akan bisa mengambil setengah langkah. Detik berikutnya, mata Wang Chen berubah tajam, dan aura di sekelilingnya menjadi kental dan mendominasi saat dia mendengus dingin. Kota bela diri ilahi. Hari ini, sejak Wang Chen kembali, dia tidak akan mundur setengah langkah. Paviliun Gunung Sainte dan pembunuh naga ingin menghancurkan kota bela diri suci. Itu tergantung pada kemampuan mereka. Baru saja, apakah kamu yang mengatakan bahwa kamu ingin memandikan kota bela diri suci dan keluarga Zanku dengan darah? Memikirkan hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya dan memandang ke arah Feng Yuan di bawah tembok kota, bertanya dengan dingin. Gelombang niat membunuh menyapu Feng Yuan tanpa penyembunyian apapun. Huh, jadi bagaimana jika aku mengatakannya? Menghadapi pertanyaan mematikan Wang Chen, Feng Yuan berteriak marah dengan ekspresi gelap. Melihat Wang Chen, mata Feng Yuan dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Wang Chen, bagus, sangat bagus. Saya pikir Anda adalah seekor kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Aku tidak menyangka kamu masih berani tampil. Sangat bagus. Ini menghemat banyak waktu saya. Hari ini, sejak Anda datang, Anda tidak perlu pergi. Feng Yuan memandang Wang Chen dan mendengus keras. Wang Chen, kamu benar-benar berani kembali. Di mana Gunung Sainte saya, Hao Ping. Di mana Ruanzong di pavilion pembunuh naga. Raja Dewa Gunung Sainte yang tersisa, Gong Zhe, juga memelototi Wang Chen dan berteriak dengan marah. Hao Ping, Ruanzong. Ini adalah dua pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang saleh. Sesuatu telah terjadi pada dua pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang saleh ini. Hal ini menyebabkan seluruh pavilion Gunung Sainte dan pembunuh naga menjadi gempar. Sekarang, mungkin hanya Wang Chen yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Bagaimana mungkin Gong Zhe tidak khawatir? Haha, Ruanzong dan Hao Ping, apakah Anda berbicara tentang dua raja yang saleh itu? Jangan khawatir, saya akan mengirim Anda untuk menemuinya segera. Menghadapi pertanyaan Gong Zhe, Wang Chen berkata sambil tersenyum dingin. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Feng Yuan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Sepertinya kamu adalah raja dewa pavilion pembunuh naga. Sentimen yang terdengar luar biasa. Kamu ingin membunuhku? Sangat bagus. Karena itu masalahnya, aku akan melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk membunuhku. Wang Chen akan takut pada Feng Yuan ini. Lelucon yang luar biasa. Ini tidak mungkin. Terutama melihat aura yang ditampilkan Feng Yuan sebelumnya, dia juga hanyalah seorang ahli raja dewa tahap awal. Orang seperti itu, apakah Wang Chen akan takut? Dalam tahap awal Godly King, Wang Chen tidak akan takut pada siapapun. Feng Yuan ini tentu saja ada di antara mereka juga. 3.538 Huff, Wang Chen, kamu masih berani mengatakan hal yang tidak masuk akal saat ini. Saya ingin melihat seberapa mampu Anda. Saat ini, Wang Chen masih terlihat acuh-ta'acuh, yang membuat Feng Yuan mengertakan gigi karena marah. Wang Chen. Dia sangat percaya diri. Itu hanya bukti ketidaktahuannya. Feng Yuan tidak percaya bahwa Wang Chen, seorang pria yang baru saja memasuki medan perang tertinggi selama beberapa tahun, benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Sesuatu terjadi pada Hao Ping dan Ruansong. Feng Yuan mempercayainya. Namun dia sama sekali tidak percaya bahwa ini dilakukan oleh Wang Chen. Semua yang dilihatnya hari ini sepertinya membuktikan segalanya. Karena keluarga Zhan memiliki raja dewa. Karena keluarga Ryu juga memiliki raja dewa. Kemungkinan besar hal itu dilakukan oleh keduanya. Mati. Memikirkan hal ini, Feng Yuan tidak ingin membuang waktu lagi. Dengan raungan panjang, dia bangkit dari tanah dan menyerang Wang Chen. Kepala keluarga Wang, hati-hati. Melihat Feng Yuan menyerang langsung ke arah Wang Chen, banyak orang yang hadir berteriak ketakutan. Sekarang Wang Chen telah masuk ke jajaran raja dewa, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Bagaimana dengan para tetua keluarga San, anggota keluarga Xing Yue, dan anggota inti keluarga Wang? Yang lain. Tapi belum ada kabar. Melihat raja ilahi menerkam ke arah Wang Chen, ekspresi semua orang berubah drastis. Huff. Datang kepadaku. Namun, Wang Chen tidak peduli dengan suara-suara prihatin itu. Feng Yuan. Benar saja, dia hanyalah raja dewa tahap awal. Auranya cukup mendominasi dan gagah berani. Namun, itu tidak terlalu tebal. Jelas sekali, dia baru saja masuk ke jajaran raja dewa belum lama ini. Dengan kekuatan seperti ini, dia ingin membunuhnya. Mimpi bodoh. Karena itu yang terjadi, hari ini, Wang Chen akan memberitahu orang-orang ini bahwa dia bukanlah seseorang yang dapat mereka bunuh hanya karena mereka menginginkannya. Kekuatan cahaya. Dengan mendengus ringan, di tengah seruan semua orang, tawa dingin Feng Yuan, dan tawa dingin Gongze, Wang Chen tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Cepat. 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 Pada saat ini, tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan kecepatan Wang Chen selain cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Bahkan Feng Yuan sendiri tidak menyadari kemana dia pergi. Hal ini menyebabkan ekspresi Feng Yuan yang mencibir berubah drastis. Tubuh Feng Yuan berhenti sejenak saat ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Ini. Lupakan Feng Yuan. Entah itu paviliun pembunuh naga, Gunung Sainte, atau anggota aliansi yang dipimpin oleh Wang Chen. Ketika mereka benar-benar menyaksikan kecepatan Wang Chen, mereka semua melebarkan mata. Bahkan tetua kedua keluarga Zan dan yang lainnya, yang mengetahui kekuatan Wang Chen, terkejut. Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Di mana Wang Chen sekarang? Hanya dengan berpikir, Wang Chen menghilang dari pandangan mereka. Dewa Raja. Seru Feng Yuan. Raja Dewa. Semua orang dari paviliun pembantaian naga dan gunung Sainte berseru. Astaga, apakah ini Raja Dewa? Empat keluarga besar, empat tanah suci. Tak terhitung banyaknya orang yang berseru. Aura yang ditampilkan Wang Chen sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Wang Chen saat ini. Aura ini mengguncang langit dan bumi. Aura ini mengguncang jiwa semua orang. Tidak baik. Di tengah keributan, yang pertama bereaksi adalah Feng Yuan, yang bertarung dengan Wang Chen. Sambil menangis, Feng Yuan, yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, buru-buru mundur ke belakang. Apakah kau akan pergi? Kek, sudah terlambat. Namun, ketika Feng Yuan ingin mundur, semuanya sudah terlambat. Suara Wang Chen sepertinya datang dari segala arah. Tanda surga. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Wang Chen secara langsung menunjukkan kemampuan mistik tanda surga. Suara mendesing. Kemampuan mistik ini menggerakkan seluruh angin dan awan. Dalam sekejap mata, dao surgawi seluruh dunia sepertinya ditarik oleh Wang Chen. Jejak dao surgawi yang tak ada habisnya berputar di udara dan digabungkan menjadi binatang raksasa yang ganas. Mengaum. Sambil meraung, binatang raksasa itu langsung menyapu ke arah Feng Yuan dengan energi dao surgawi yang tak ada habisnya. Sangat kuat. Raja Tuhan. Astaga. Kamu sebenarnya. Benar-benar melangkah ke level Raja Ilahi. Ini adalah kemampuan mistik yang hebat. Aura yang terkandung dalam kemampuan mistik hebat ini adalah aura Raja Dewa. Wang Chen, Bagaimana mungkin Anda? Feng Yuan sangat terkejut. Desir. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Dahi Feng Yuan bahkan mengeluarkan keringat dingin. Apakah Wang Chen benar-benar mencapai level Raja Abadi? Itu benar. Pada saat ini, intuisi Feng Yuan tidak mungkin salah. Wang Chen ini pasti melangkah ke level Raja Dewa. Bagaimana dia melakukannya? Sudah berapa lama sejak Wang Chen melangkah ke tingkat Dewa Surgawi? Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, mungkinkah Wang Chen benar-benar berhasil mencapai level Raja Dewa? Feng Yuan merasa sulit mempercayainya. Namun, menghadapi kenyataan, dia sedikit bingung. Ah, jangan pikirkan itu. Namun, Feng Yuan tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Karena saat dia masih sok, binatang raksasa yang dibentuk oleh Tianhen telah tiba di depan Feng Yuan. Binatang raksasa itu meraung, dan dengan energi Dewa Surgawi yang tak ada habisnya, ia merobek Feng Yuan. Kekuatan Dewa Surgawi yang terkandung di dalamnya menyebabkan seluruh langit bergemuruh dan bergetar. Jika dia terkena gerakan ini, bukankah itu buruk? Pada saat itu, bahkan jika Feng Yuan adalah Raja Dewa, dia akan tamat, bukan? 7. Pembunuhan Dalam kepanikannya, Feng Yuan tidak peduli dengan hal lain. Sambil mengaum, dia meninju ke depan dengan kedua tinjunya. 7. Pembunuhan Ini adalah serangkaian teknik tinju, dan itu juga merupakan kemampuan mistik yang sangat kuat. Ini adalah seperangkat kemampuan ilahi yang dipelajari Feng Yuan setelah memahami domain pembantaian ekstrim. Kemampuan mistik ini memiliki total tujuh gerakan, dan setiap gerakan terlihat sangat sederhana. Namun, semuanya mengandung niat membunuh yang mengerikan dan kekuatan penghancur. Dapat dikatakan bahwa kemampuan mistik ini jelas merupakan salah satu kartu truf Feng Yuan. Sekarang, menghadapi Tianhen milik Wang Chen, Feng Yuan tidak punya pilihan selain menggunakan jurus terkuat dari tujuh pembunuhan untuk menghadapi Tianhen. Ledakan. 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 Saat Feng Yuan meninju dengan kedua tinjunya, angin tinju yang menakutkan langsung meledak. Gelombang kejut yang kuat melanda segala arah. Seolah-olah gelombang udara yang tak ada habisnya telah berubah menjadi setan yang nyata. Seolah-olah gelombang udara yang menakutkan telah berubah menjadi ribuan bilah tajam. Merusak. Ketika niat membunuh mencapai batasnya, seluruh langit dan bumi sepertinya telah berubah menjadi neraka syuro. Domain pembunuhan ekstrim telah mencapai batasnya. Tinju Feng Yuan juga meledak secara tiba-tiba. Ledakan. Ledakan teredam terdengar. Gunung-gunung dan sungai-sungai berguncang, dan bumi amruk. Seluruh kota bela diri suci bergetar hebat. Bahkan tembok kota mulai runtuh dengan cepat. Istirahat. 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 Di tengah raungan, Tinju Feng Yuan, yang berisi niat membunuh tanpa batas, bertabrakan dengan binatang Tianhen. Gemuruh. Guntur bergemuruh, dan angin menderu-deru. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana di langit. Itu hanya satu gerakan, tapi sepertinya seluruh dunia telah terkoyak. Di tengah angin kencang, sinar cahaya yang kuat membubung ke langit. Gelombang-gelombang udara yang menakutkan menyapu ribuan meter. Di bawah cara yang mengesankan seperti itu, tidak diketahui berapa banyak orang yang buru-buru mundur. Ledakan. Kebuntuan itu berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan bintang. Energi kuat dari gerakan Wang Chen dan Feng Yuan akhirnya menyatu dan bertabrakan, bergegas ke langit tanpa batas dan meledak. Di bawah tirai malam, seolah-olah sekuntum bunga dari neraka bermekaran di langit. Huff, Feng Yuan, biasa saja, bisakah Anda memblokir Tianhenbis saya? Mari kita lihat bagaimana Anda memblokir Dancing Phoenix Storm saya. Bagaimana Anda memblokir pembantaian saya? Menari badai Phoenix. Wang Chen tidak terkejut bahwa Tianhenbis hancur. Dia tidak berniat menggunakan Tianhenbis untuk mengalahkan Feng Yuan dalam satu gerakan. Jika seorang ahli Raja Ilahi dapat langsung dibunuh oleh Wang Chen, itu hanya berarti bahwa Raja Ilahi bukanlah Raja Ilahi, atau bahwa kekuatan Wang Chen tidak lagi berada di alam Raja Ilahi awal. Binatang Tianhenbis Dia baru saja menimbulkan badai untuk menguji kekuatan lawannya. Sekarang, waktunya untuk pertarungan sesungguhnya. Begitu binatang Tianhenbis hancur, Wang Chen sudah bersiap. Dia menggunakan Dancing Phoenix Storm. Ledakan. The Dancing Windbees digunakan pada saat yang bersamaan. Ribuan pedang, ribuan binatang buas, ribuan tentara lahir di tangan Wang Chen, dan mereka mulai menimbulkan kekacauan di dunia ini. Menyapu aurata terbatas, perpaduan pembunuhan ekstrim dan kekuatan lima elemen, sosok Wang Chen langsung melesat ke arah Feng Yuan. Satu langkah lebih cepat, setiap langkah lebih cepat. Dapat dikatakan bahwa ketika dia menggunakan Tianhenbis pertama kali, Wang Chen sudah berada di atas angin. Meskipun Tianhenbis hancur, keunggulan Wang Chen tidak hilang sedikitpun. Faktanya, itu terus berkembang. Sekarang, keunggulan ini ditampilkan sepenuhnya. Ketika Wang Chen menyapu Dancing Phoenix Storm, Feng Yuan masih terengah-engah. Melihat Wang Chen yang menyerang sekali lagi, murid Feng Yuan mengerut, dipenuhi ketakutan dan kewaspadaan. Bagaimana Wang Chen ini bisa begitu kuat? Apakah Wang Chen ini benar-benar seseorang yang baru saja memasuki alam Raja Ilahi? Seberapa menantangnya dia? Ah, Wang Chen, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Merasakan niat membunuh yang menakutkan dan gelombang dahsyat, melihat puluhan ribu bila angin, pasukan yang luar biasa, dan puluhan ribu binatang buas menyapu, Feng Yuan yang berwajah pucat meraung. Pada saat ini, Feng Yuan sepertinya memahami mengapa Haoping dan Ruan Zhong berada dalam masalah. Kekuatan kedua orang ini mirip dengan miliknya, atau bahkan sedikit lebih rendah. Ketika kedua orang ini bertemu Wang Chen, dalam situasi di mana mereka tidak mengetahui kekuatan Wang Chen, konsekuensinya bisa dibayangkan. Pada saat ini, Feng Yuan akhirnya mempercayainya. Dia percaya bahwa Wang Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh Haoping dan Ruan Zhong. Sekarang, Wang Chen ingin membunuhnya. Bagaimana mungkin Feng Yuan menyerah begitu saja? 7. Pembunuhan Tidak ada waktu untuk mengeluarkan harta sihirnya, dan tidak ada cara lain untuk memblokir serangan terus-menerus Wang Chen. 7. Pembunuhan Itu masih merupakan 7 pembunuhan yang paling mendominasi, paling sederhana, dan juga paling kuat. Hanya gerakan ini yang dapat memblokir serangan Wang Chen saat ini. Bang, bang, bang. Semua energi di tubuhnya mengalir ke lengannya, memadatkan semua energi menjadi satu titik. Pada saat ini, lengan Feng Yuan sepertinya mampu menghancurkan dunia dan mengguncang langit. Merusak. Di tengah raungan yang tumpul, Feng Yuan akhirnya meninju lagi dengan tinjunya, menghalangi gerakan Wang Chen. Dia tidak akan membiarkan Wang Chen melakukan apa yang dia inginkan. 3.539 Ledakan Ketika Wang Chen dan Feng Yuan bertabrakan sekali lagi, seluruh dunia sepertinya diselimuti oleh suara gemuruh ini. Cahaya ekstrim menerangi seluruh langit malam. Seolah-olah kerak bumi retak dan magma meletus. Di tengah kobaran api, pemandangan menakjubkan muncul di depan semua orang. Angin kencang dan ombak besar memaksa masyarakat sekitar mundur lagi. Seluruh kota Senwu, ribuan meter dari tembok kota, telah lama berubah menjadi reruntuhan. Sangat menakutkan. Raja Ilahi, apakah ini pertarungan antar Raja Ilahi? Aku tidak menyangka, aku tidak menyangka bahwa kepala keluarga Wang sebenarnya benar-benar masuk ke jajaran Raja Ilahi. Bagaimana dia melakukannya? Dia sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Badai melanda, cahayanya membumbung ke langit, kobaran api berkobar, dan suara gemuruh tak henti-hentinya. Orang-orang tidak dapat melihat Wang Chen dan Feng Yuan, yang telah lama tersapu badai. Tapi melihat pemandangan seperti itu, banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Keluarga Zan, empat keluarga besar, dan empat tanah suci merasakan hal yang sama. Keluarga Han, keluarga Mo, keluarga Wang, dan orang-orang dari sekolah Sing Chen sama-sama terkejut melihat pemandangan ini. Kapan Wang Chen menjadi begitu kuat? Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Wang Chen akan sekuat ini. Memikirkan hal ini, semua orang saling memandang. Wang Chen, memang penerus dewa sejati. Sepertinya rumor bahwa Dewa Gunung Sainte Raja Haoping dibunuh oleh Wang Chen tidak mungkin salah. Bukankah begitu? Kekuatan Raja Ilahi, Wang Chen membuktikan segalanya. Di seluruh kota Shen Wu, tidak ada seorang pun yang masih berada di alam mimpi. Semua orang diam-diam menyaksikan pertempuran ini. Terutama pertarungan antara Wang Chen dan Raja Dewa Paviliun Pembunuh Naga. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Wang Chen juga menyebabkan keributan di seluruh kota Shen Wu. Siapa yang akan menang dan siapa yang kalah? Setelah keributan dan seruan, semua orang akhirnya menaruh rasa penasarannya pada hasilnya. Pertarungan antara Wang Chen dan Feng Yuan pada akhirnya akan diputuskan. Siapa yang akan menang pada akhirnya? Siapa yang gagal? Pertarungan ini terlalu penting kepada keluarga Zhan dan kekuatan lain yang sudah dirugikan. Jika Wang Chen kalah dalam pertempuran ini, mereka akan tamat. Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga pasti akan menyapu segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka saat mereka menyerbu menuju kota Shen Wu. Namun, bagaimana jika Wang Chen menang? Dalam hal ini, situasinya mungkin berbeda. Mungkinkah keluarga Zhan benar-benar dapat membalikkan keadaan di bawah kepemimpinan Wang Chen hari ini? Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertarungan antara Wang Chen dan Feng Yuan telah mempengaruhi hati semua orang. Itu bukan hanya kota bela diri suci. Pada saat ini, melalui berbagai cara dan saluran, vaksi dan klan yang telah menerima berita dari kota bela diri suci juga memperhatikan situasi di sini. Malam itu, kota bela diri suci adalah inti dari seluruh medan perang Paramon. Itu adalah titik fokus dari Paramon Battlefield. Wang Chen, sebaliknya, adalah bintang paling terang. Huh, tujuh pembunuhan. Biasa saja, minggir. Pertarungan itu sudah lama menemui jalan buntu. Melihat Feng Yuan yang babak belur dan kelelahan, Wang Chen, yang berada di tengah ombak besar, mengungkapkan senyuman dingin. Bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan penuh mistik yang dieksekusi dalam waktu sesingkat itu? Wang Chen selangkah lebih maju, setiap langkah lebih maju. Dia lebih unggul. Dalam pertarungan dengan level yang sama, seberapa besar keuntungan yang dia miliki jika dia berada di atas angin. Bagaimana Feng Yuan, yang berada dalam posisi yang dirugikan, bisa membalikkan keadaan? Meskipun gerakan ini, Seven Kills, menghancurkan puluhan ribu bilah yang diciptakan oleh Win dan Suang Chen. Langkah ini juga menghancurkan puluhan ribu pasukan yang diciptakan oleh angin topan Wang Chen. Tapi jadi apa? Di bawah serangan puluhan ribu binatang buas, Feng Yuan masih tidak mampu bertahan. Enyah. Sambil berteriak, Wang Chen sekali lagi melepaskan ledakan energi yang kuat. Ledakan. Raungan teredam meledak. Tidak. Raungan terdengar. Darah segar muncrat. Dengan ekspresi tidak percaya dan ngeri, Feng Yuan dikirim terbang. Di tengah suara gemuruh, darah segar terus-menerus keluar dari mulut dan hidung Feng Yuan. Pertukaran singkat dua gerakan membawa kerusakan yang tak terbayangkan pada Feng Yuan. Organ dalamnya sepertinya telah hancur. Tidak diketahui berapa banyak luka yang muncul pada daging dan darah di sekujur tubuhnya. Feng Yuan dapat dengan jelas merasakan darahnya, nyawanya mengalir keluar dari luka-luka itu. Pikirannya kacau. Yang tersisa dari Feng Yuan saat ini hanyalah ketakutan dan kengerian. Tidak, Gong Z, selamatkan aku. Terutama ketika Feng Yuan samar-samar melihat Wang Chen keluar lagi, langsung menuju ke arahnya, dia benar-benar ketakutan. Bagaimana ini tidak membuat Feng Yuan takut? Saat ini dia sudah sangat jelas. Dia bukan tandingan Wang Chen. Wang Chen benar-benar sangat kuat dan menantang surga. Apalagi sekarang, dia terluka parah. Bagaimana dia bisa bersaing dengan Wang Chen? Feng Yuan berteriak keras ke arah Gong Z minta tolong. Huh, Wang Chen, jangan sombong. Saat Feng Yuan menangis minta tolong, ekspresi Gong Z juga berubah drastis. Kita harus mengakui bahwa apa yang dibawakan Wang Chen tidak diragukan lagi merupakan kejutan. Gong Z juga tidak pernah menyangka bahwa Wang Chen akan sekuat itu. Wang Chen ini hanyalah monster. Dia benar-benar melakukannya seperti yang dikatakan Holy Lord, melangkah ke alam Raja Ilahi. Dalam beberapa tahun yang singkat, dia mencapai hal-hal yang tidak dapat dicapai orang lain sepanjang hidup mereka. Dia berjalan di jalur sosok legendaris saat itu. Hal ini menyebabkan Gong Z juga terkejut. Dia tidak boleh membiarkan Wang Chen berhasil. Jika dia membiarkan Wang Chen membunuh Feng Yuan, itu akan merepotkan. Wang Chen, aku akan bertarung denganmu. Berpikir sampai di sini, Gong Z ingin menghalangi jalan Wang Chen di tengah aumannya. Huh, lawanmu adalah aku. Namun, bagaimana Gong Z bisa berhasil? Wang Chen mulai bergerak. Namun jangan lupa, Wang Chen tidak kembali sendirian kali ini. Selain Wang Chen, masih ada Xiao Yun dan Yue Ye. Ini juga merupakan dua ahli tingkat Raja Ilahi. Dalam pertarungan antara Wang Chen dan Feng Yuan, keduanya tidak bergerak. Ini karena mereka menerima instruksi Wang Chen. Tujuan Yue Ye sangat sederhana, untuk mengawasi Gong Z. Adapun Xiao Yun, Wang Chen menyuruhnya mengawasi Gunung Sainte dan kelompok ahli paviliun pembantaian naga. Harus diakui, kali ini, Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga benar-benar berhasil. Selain empat ahli tingkat Raja Ilahi, masih ada beberapa ahli tingkat Raja Kuasi Ilahi. Jika Wang Chen benar-benar tidak bisa kembali ke masa lalu hari ini, kota bela diri suci mungkin benar-benar akan tamat. Keberuntungan Wang Chen tidak buruk. Keberuntungan Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga sepertinya buruk. Sekarang setelah Gong Z bergerak, Yue Ye tentu saja tidak bisa diam. Ledakan. Gelombang udara yang kuat meledak. Yue Ye langsung naik, berselisih dengan Gong Z. Raja Ilahi. Saat Yue Ye bergerak, ekspresi Gong Z berubah lagi. Astaga, Raja Ilahi lainnya. Keluarga Zan, empat keluarga besar, empat tanah suci. Sekali lagi terkejut. Wang Chen ini, sebenarnya memiliki Raja Ilahi di sisinya. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen adalah Raja Ilahi, berita ini sudah cukup mengejutkan. Wang Chen telah mengalahkan Feng Yuan sekarang. Ini sudah cukup membuat orang gembira. Namun, siapa sangka masih ada Raja Ilahi yang tersembunyi di sisi Wang Chen, dan targetnya adalah Gong Z. Dalam hal ini, keunggulan Raja Ilahi dari Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga bisa dikatakan hilang dalam sekejap. Ada harapan. Setelah kegembiraan itu, tetua kedua keluarga Zan berkata dengan penuh semangat. Hahaha, Patriar keluarga Wang, bunuh Feng Yuan. Tetua keluarga Bai bersorak lebih keras lagi. Tidak disangka Wang Chen dari keluarga Zan benar-benar memiliki dasar seperti itu. Kenapa ada Raja Dewa yang lain? Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak kapan Raja Ilahi menjadi begitu tidak berharga? Ini Gunung Sainte, pavilion pembantaian naga, dan keluarga Zan, kan? Wang Chen memang luar biasa. Di dalam kota Shen Wu dan seluruh medan perang tertinggi, semua orang yang memperhatikan pertempuran ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat ini. Raja Ilahi lainnya, kali ini situasinya menjadi rumit. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga benar-benar tidak memiliki keuntungan lagi. Siapa yang akan menang dan siapa yang kalah? Sangat sulit untuk mengatakannya. Namun, semua orang sangat jelas tentang satu hal. Keluarga Zan ini, Wang Chen ini, aliansi yang dipimpin oleh Wang Chen, benar-benar kuat dan tidak terkalahkan. Tidak ada yang mau bersaing dengan mereka. Tidak, selamatkan aku. Di tengah keributan semua orang, Feng Yuan, yang dikirim terbang oleh Wang Chen dengan pukulan lain, memiliki wajah penuh ketakutan. Dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka datang kali ini untuk menyapu seluruh kota Shen Wu dan keluarga Zan? Dengan empat Raja Ilahi yang keluar bersama-sama, dapat dikatakan bahwa itu dijamin sangat mudah. Tapi sekarang, hasil saat ini jauh berbeda dari yang mereka bayangkan. Dia benar-benar jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Jalan Gongze dihalangi oleh Raja Ilahi. Hal ini membuat Feng Yuan merasa seperti abu mati. Keluarga Zan, Wang Chen. Semuanya meremehkan kekuatan Wang Chen dan keluarga Zan. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Tidak ada gunanya menyesal sekarang. Jika tidak, bahkan jika Feng Yuan dipukuli sampai mati, dia tidak akan bersedia melakukan perjalanan ini. Dia juga tidak mau bermusuhan dengan Wang Chen. Jika dia tahu bahwa Wang Chen sangat menantang surga, gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga akan membunuh Wang Chen tidak peduli berapa harga yang harus mereka bayar, bukan? Sayangnya, tidak ada jika, tidak jika. Memikirkan hal ini, Feng Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak putus asa. Bang! Samar-samar, Feng Yuan mendengar gelombang suara tumpul lainnya. Samar-samar, Feng Yuan melihat dadanya meledak menjadi awan kabut darah. Samar-samar, Feng Yuan merasa kekuatan dan persepsinya sedang menghilang. Samar-samar, Feng Yuan sepertinya merasakan bahwa dia dilempar keluar angkasa oleh Wang Chen. Detik berikutnya, dunianya jatuh ke dalam kegelapan pekat. Suara mendesing. Kekosongan itu beriak, Feng Yuan menghilang dari pandangan orang, hanya menyisakan awan kabut darah yang indah. Berjalan keluar dari kabut darah, Wang Chen mirip dengan dewa yang turun ke bumi, auranya tak tertandingi. Tidak, leluhur tua. Leluhur Feng Yuan. Tidak, bagaimana bisa, Wang Chen, dia benar-benar membunuh leluhur tua Feng Yuan. Melihat Wang Chen kembali dan Feng Yuan menghilang, orang-orang di gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga mulai hancur. Feng Yuan gagal. Seorang raja ilahi binasa di depan mereka semua. Ini membuat semua orang khawatir, ini membuat semua orang ketakutan, ini membuat semua orang pingsan, ini membuat semua orang tercengang. Terutama orang-orang dari pavilion pembantaian naga, mereka meratap berulang kali, tangisan mereka mengguncang langit. 3.540. Feng Yuan hancur. Melihat leluhur tua Feng Yuan benar-benar menderita kekalahan telak setelah pertarungan singkat, orang-orang dari gunung suci dan pavilion pembantaian naga segera meratap dalam kesedihan. Raja yang saleh. Itu adalah raja yang saleh. Leluhur tua raja yang saleh dihancurkan tepat di depan mata mereka. Hal ini membuat semua orang dari gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga merasa seperti langit sedang runtuh. Secara khusus, Wang Chen muncul sebagai pemenang dari pertempuran ini. Apa maksudnya ini? Semua orang mengetahuinya dengan sangat baik. Situasinya berubah. Leluhur tua Gongze juga diikat oleh raja yang saleh. Kini, keunggulan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga telah hilang sama sekali, bahkan mereka jatuh ke posisi pasif. Wang Chen, kembalikan leluhur tuaku. Wang Chen, aku akan melawanmu sampai mati. Di antara tangisan itu, dengan sangat cepat, terdengar serangkaian raungan. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, beberapa raja dewa kuasi yang kuat dari gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga menyerang Wang Chen. Mereka tidak peduli apakah mereka bisa mengalahkan Wang Chen atau tidak. Mereka tidak peduli apa hasil akhirnya. Sekarang, mereka hanya ingin melawan Wang Chen sampai mati. Wang Chen menarik diri dari pertarungan. Jika tidak ada yang menghentikannya, dan jika Wang Chen membantu dalam pertempuran di tiga tempat lainnya, itu akan menjadi pukulan yang lebih besar bagi gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Sekarang, mereka hanya bisa bertarung dengan Wang Chen. Itu adalah pilihan terbaik. Beberapa raja dewa kuasi hanya ingin menahan Wang Chen. Jika mereka bisa bertarung dengan Wang Chen, tentu itu yang terbaik. Wuss. Gelombang udara yang kuat meledak. Beberapa sosok langsung menembus malam, berubah menjadi cahaya mengalir saat mereka menyerang Wang Chen. Huh. Melebih-lebihkan diri sendiri. Melihat beberapa ahli tingkat raja dewa semu yang menyerangnya, bibir Wang Chen melengkung menjadi seringai dingin dengan jijik. Seorang raja yang salah telah dibunuh olehnya. Mungkinkah beberapa raja dewa kuasi ini ingin menjungkir balikkan langit? Mereka terlalu banyak berpikir. Wang Chen tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Apakah mereka mencoba menahannya? Namun apakah mereka mengira hal itu mungkin? Yun kecil, aku serahkan itu padamu. Wang Chen mencibir dan berkata pada Xiao Yun di belakangnya. Xiao Yun, sudah waktunya menyerang. Inilah orang-orang yang harus dihadapi Xiao Yun. Ada pun Wang Chen. Yue Ye, biarkan aku membantumu. Sosok Wang Chen melintas saat dia menyerbu menuju medan perang terdekat. Di sisi lain, Yue Ye sedang bertarung dengan Miyazawa. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat raja dewa terjebak dalam jalan buntu. Tidak ada pihak yang lebih unggul. Wang Chen ingin membantu dalam pertempuran ini. Meski masih ada dua pertempuran lainnya. Salah satunya adalah Zhan Yun He versus Gat King Gunung Sainte. Di sisi lain, Zhan Yun He lebih unggul. Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir. Tapi bagaimana dengan sisi lain? Di sisi lain, Liu Wansiong dan Meng San, dua ahli dari keluarga Ryu, sedang bertarung. Namun, Liu Wansiong berhasil ditekan. Sisi itu adalah pihak yang paling membutuhkan bantuan. Namun, Wang Chen tidak peduli. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, jika dia bergabung dalam pertempuran, dia paling banyak akan membantu Liu Wansiong menekan Meng San. Ingin membunuh Meng San, ini akan sulit. Seorang ahli pertengahan Gat King, ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Hanya jika Yue Ye keluar dan bergabung dengan Wang Chen untuk membantu Liu Wansiong, mereka dapat menekan Meng San sepenuhnya. Karena itu, Wang Chen membuat keputusan untuk membantu Yue Ye. Bajingan, Wang Chen, jangan pikirkan itu. Melihat Wang Chen sama sekali tidak takut pada mereka, Gong Zee bahkan tidak melihat ke arah mereka. Dia bahkan tidak melihat mereka, langsung menyapu ke arah Gong Zee. Hal ini membuat ekspresi Raja Kuasi Dewa Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga berubah secara drastis. Ini merupakan penghinaan. Penghinaan Wang Chen adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Lebih penting lagi, hal yang mereka khawatirkan telah terjadi. Jika Wang Chen bergabung dalam pertempuran, dengan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sebelumnya, Gong Zee akan benar-benar berada dalam bahaya. Jangan pernah memikirkannya. Memikirkan hal ini, beberapa ahli Raja Kuasi Ilahi meraung dan mencoba menghalangi jalan Wang Chen. Huff, lawanmu adalah aku. Namun, orang-orang ini ditakdirkan untuk tidak berhasil. Karena saat mereka hendak menghentikan Wang Chen, sesosok muncul di depan mereka. Ramping dan anggun, seperti peri. Di malam hari, di bawah angin dingin, rok panjangnya berkibar, menambah banyak kisur gawi. Rambut ungu panjang, pupil merah. Ini. Melihat sosok yang tiba-tiba muncul, sosok ahli Raja Dewa semu itu terdiam, memperlihatkan ekspresi terkejut. Terutama saat mereka merasakan aura yang dipancarkan Xiao Yun. Raja Dewa. Ya Tuhan, dia juga Raja Dewa. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Aura yang sangat kuat. Wanita ini sebenarnya adalah Raja Dewa juga. Siapa dia? Dalam sekejap, wajah para Raja Dewa semu menjadi pucat. Mereka menyadari bahwa ini adalah wanita yang kembali bersama Wang Chen sebelumnya. Wang Chen kembali, dan dia membawa dua orang bersamanya. Salah satunya adalah Yueye, yang sudah bertukar pukulan dengan Gongze. Itu adalah Raja Dewa. Yang lainnya adalah wanita yang hampir sempurna ini. Siapa yang mengira bahwa wanita yang tampak lemah dan seperti peri ini sebenarnya adalah Raja Dewa juga? Terkesiap. Berpikir sampai titik ini, semua orang tidak bisa menahan nafas dingin. Ini. Kepala keluarga Wang, bukankah ini, terlalu boros? Tiga Raja Dewa. Termasuk kepala keluarga Wang, sebenarnya ada tiga Raja Dewa. Ini. Lima Raja Dewa. Sekarang, kita memiliki lima Raja Dewa, dan pihak lain kehilangan Raja Dewa lainnya. Situasinya telah terbalik sepenuhnya. Xiao Yun sebenarnya telah mencapai level Raja Dewa juga. Ini. Memang. Hahaha, Gunung Sainte, Pavilion Pembantaian Naga. Malam ini, bukankah mereka akan memandikan kota bela diri suci dengan darah dan membantai kita? Sekarang, mari kita lihat kemampuan apa saja yang mereka miliki. Ekspresi orang-orang di Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga berubah drastis. Namun, di sisi lain, melihat situasi di depan mereka, empat keluarga besar, empat tanah suci, dan keluarga San. Orang-orang ini semua bersorak. Bersemangat. Sangat bersemangat. Darah mereka mendidih, dan seluruh darah di tubuh mereka mendidih. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan keras. Adegan ini hanya memberi orang perasaan bahwa mereka tidak sabar untuk ikut berperang. Kali ini, Wang Chen benar-benar kembali dengan dua Raja Dewa. Dan Wang Chen juga seorang Raja Dewa. Tiba-tiba, tiga Raja Dewa datang. Hal ini langsung menghancurkan keunggulan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga. Terutama kekuatan tempur yang ditunjukkan Wang Chen. Dalam pertukaran pukulan singkat, dia melenyapkan ahli tingkat Raja Dewa. Ini bisa dikatakan mendorong Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga ke neraka. Skala kemenangan sudah mulai miring. Jika tidak ada kecelakaan, malam ini, Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga akan sangat sial. Boom! Terutama ketika orang-orang ini melihat situasi setelah pertempuran dimulai, mereka semakin tercengang. Satu lawan empat, membentuk penindasan yang menghancurkan. Wanita ini sangat kuat. Saya khawatir dia bukan Raja Dewa tahap awal biasa, bukan. Dibandingkan dengan Yue Ye dan bahkan leluhur tua Yun He, dia bahkan lebih kuat. Ketika Xiao Yun menggunakan kekuatan tempur penuhnya, Satu lawan empat, menghancurkan empat Raja Dewa kuasi, Di belakang reruntuhan kota bela diri suci, empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga zan, keluarga mo, keluarga han. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan mata dan mulut mereka terbuka lebar. Gaya bertarung yang mendominasi. Kekuatan dan tubuh yang sangat kuat. Kecepatan yang mengerikan. Apakah ini manusia? Siapa sangka kecantikan yang terlihat lemah justru menunjukkan sisi kekerasan setelah pertarungan dimulai. Ini membuat mulut manusia berkedut keras, dan dia menggigil. Pada saat ini, semua orang memandang Xiao Yun secara berbeda. Jadi, ini adalah karakter yang paling kejam. Di masa depan, kita tidak boleh menyinggung perasaan wanita ini. Setiap orang diam-diam memikirkan hal ini di dalam hati mereka. Mereka tidak ingin mengalami metode kekerasan Xiao Yun yang membinasakan. Ini sudah berakhir. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, sebenarnya. Tidak pernah terpikir bahwa situasinya akan berkembang sejauh ini. Malam ini, sepertinya gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga akan kembali dengan tangan kosong. Kembali dengan tangan kosong? Huh, sudah merupakan hasil yang bagus jika mereka bisa kembali dengan tangan kosong, bukan? Jangan lupa, satu Raja Dewa telah terbunuh. Sekarang Raja Dewa kedua dikelilingi oleh kepala keluarga Wang dan pemuda itu, seharusnya sudah waktunya, bukan? Masih ada empat ahli tingkat Raja Dewa semu, mereka pada dasarnya sedang dirusak. Kematian tidak bisa dihindari. Mereka ingin melarikan diri, tetapi tidak punya kesempatan. Dalam hal ini, bagaimana dengan dua Raja Dewa terakhir? Begitu Wang Chen dan Yue Ye melepaskan diri, begitu wanita itu melepaskan dirinya, dapatkah keduanya memiliki akhir yang baik? Kota Beladiri Suci juga berada dalam kekacauan saat ini. Mereka yang bersembunyi di kegelapan untuk menyaksikan pertempuran, mereka yang memperhatikan pertempuran di medan perang tertinggi, benar-benar tercengang oleh situasi yang terjadi saat ini. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Keluarga Wang, Wang Chen, keluarga Zan sebenarnya memiliki kekuatan tempur seperti itu. Satu lawan lima Raja Dewa. Mereka sebenarnya secara langsung mengerahkan lima Raja Dewa untuk pertempuran hebat. Awalnya, semua orang mengira pavilion pembantaian Naga dan Gunung Sainte telah memobilisasi empat Raja Dewa, dan empat Raja Dewa semu sudah sangat kuat. Barisan seperti itu bisa menyapu seluruh medan perang tertinggi. Namun, siapa sangka Wang Chen bahkan lebih kejam. Lima Raja Dewa yang kuat, dan beberapa Raja Dewa semu yang belum bergerak. Wang Chen ini, keluarga Zan ini, keluarga Wang ini, empat keluarga besar ini, empat tanah suci. Betapa kuatnya mereka. Tidak ada yang bisa membayangkannya. Tidak ada yang berani membayangkannya juga. Namun, semua orang menyadari satu hal dengan jelas. Malam ini, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian Naga benar-benar tidak beruntung dan menderita kerugian besar. Selain itu, semua orang menyadari bahwa jika Gunung Sainte dan pavilion pembantaian Naga menderita kekalahan telak dalam pertempuran malam ini, langit akan benar-benar berubah. Kemungkinan besar kedua kekuatan kuno dan kuat ini akan mengalami kemunduran sejak mereka menderita kekalahan telak malam ini. Faktanya, jika Wang Chen kejam, pertempuran yang menentukan tidak dapat dihindari. Memikirkan hal ini, kota Beladiri Suci, medan perang tertinggi, mereka yang memperhatikan situasi saat ini dan pertempuran ini saling memandang dengan cemas. Mereka sangat terkejut dengan Wang Chen. Kebangkitan keluarga Wang dan keluarga Zan tak terbendung. Kebangkitan Wang Chen sudah tidak dapat dihentikan. Terima kasih telah menonton!